Keyboard Immortal Season 12, Terlalu Populer Zuan terkejut melihat Chu Huan Zhao yang bodoh benar-benar tahu banyak tentang semua politik yang rumit ini. Dalam arti tertentu, itu menunjukkan betapa mengerikan situasi klan Chu saat ini. Fakta bahwa mereka muncul bersama berarti mereka tidak takut klan Chu mencari tahu tentang hubungan mereka. Bahkan bisa dipandang sebagai pesan kepada seluruh dunia untuk mendesak mereka memilih satu pihak. Sang Hong tampak seperti lelaki tua keriput dengan sedikit jenggot. Penampilannya jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Berdasarkan rumor yang beredar, dia adalah pejabat yang cukup kompeten di istana, mampu menangani dokumen 10 kali lebih banyak daripada orang biasa. Terlepas dari penampilannya yang lama, matanya memiliki kilau semangat di dalamnya. Ada aura mengesankan yang menyelimuti dirinya. Melihat ini, bagaimanapun, Zuan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Wow, dia benar-benar mengingatkan saya pada semua programmer yang terlalu banyak bekerja yang pernah saya lihat di kehidupan saya sebelumnya. Sudah kuduga, 996 benar-benar beracun. 1. Sebagai perbandingan, putranya, Sang Kian, terlihat lebih normal. Sementara Sang Kian tidak semenarik Syesiu dan Sikun, dia memiliki aura keberanian militaristik di sekelilingnya yang menimbulkan cukup banyak teriakan bersemangat dari para fanggel di kerumunan. Hanya saja perhatian para wanita ini segera beralih ke Sikun. Kakashi, Kakashi gelombang. Kakashi, aku mencintaimu gelombang. Wah, tampan sekali. Astaga, aku akan pingsan. Petik 2. Zuan memutar matanya dengan jijik. Dia benar-benar seperti kera. Kemanapun dia pergi, orang-orang hanya menatapnya. Dia menepuk bahu Pei Mian Man dan bertanya, Hei, katakan yang sebenarnya. Apakah orang itu benar-benar tampan? Menurutku dia tidak secantik aku. Petik 2. Kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Bibir Pei Mian Man melengkung. Apakah kamu perlu bertanya? Tentu saja itu bohong. Jawab Zuan dengan berapi-api. Pei Mian Man tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar orang yang menarik. Sementara itu, Chu Huan Zhao dengan curiga menatap mereka berdua dengan saksama. Mengapa sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua? Tiba-tiba, wajah Zuan menegang. Dia baru saja menerima pemberitahuan yang sangat menakutkan di sistemnya. Anda telah berhasil menguasai Kiao Suying selama plus 99 plus 99 plus 99 plus 99 plus 99. Dia langsung melompat karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apa Snow ada di dekat sini? Hanya memikirkan tentang mata setan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang diarahkan padanya membuatnya mencari daerah itu dengan saksama. Pada saat yang sama, dia juga bingung dengan apa yang dilakukan Snow di sini. Orang harus tahu bahwa ada banyak ahli yang berkumpul di sini. Mengesampingkan semua pembudidaya peringkat ke-5 yang hadir, ada juga pembudidaya peringkat ke-8 seperti Chu Zongtian dan Gubernur Sang Hong juga. Menurut rumor, Jiang Luofu adalah kultifator peringkat ke-8 juga. Bukankah bodoh bagi mata-mata kultifator peringkat 5 seperti dia untuk menyelinap ke sini? Meskipun Sang Hong dan Klan Chu memiliki hubungan yang buruk, mereka masih memiliki citra mereka sendiri untuk diikuti. Untuk masalah serius seperti pengkhianat yang keluar dari Klan Chu, Klan Sang wajib membantu mereka juga di bawah tekanan publik. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari-cari, dia tidak dapat menemukan Snow di manapun. Saat itulah sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia menoleh ke sisi Sikun, dan memang, ada seorang pemuda berkulit putih di rombongannya yang menatapnya. Mengenakan topeng, ya. Masuknya poin rage dan mata yang familiar itu lebih dari cukup bukti bagi Zuan untuk memverifikasi dia sebagai Snow. Tentu saja, tidak seperti beberapa drama sejarah bodoh di mana seorang pemeran utama wanita mencoba membodohi semua orang dengan berpikir bahwa dia adalah seorang pria hanya dengan mengubah tatanan rambutnya dan mengenakan pakaian pria, Snow jauh lebih teliti. Seluruh wajahnya berbeda dari sebelumnya, yang mungkin berarti dia memakai semacam topeng. Bisa dikatakan, topeng itu sebenarnya dibuat dengan sangat luar biasa. Jika bukan karena fitur identifikasi keyboard, kecil kemungkinannya dia akan mengenali Snow. Dengan pemikiran seperti itu, dia menoleh ke Pei Myanmar dan bertanya dengan gugup, Nona muda Pei, apakah ada cara untuk menyamarkan wajahmu sepenuhnya di dunia ini? Menyamarkan wajahmu, Pei Myanmar terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu, tapi dia tetap menjawabnya dengan benar, ada. Krune Master Tangguh memiliki kemampuan untuk membuat topeng yang mengubah wajah seseorang sepenuhnya. Petik 2 Bukankah itu berarti sangat mudah untuk meniru identitas orang lain? Tanya Zuan dengan cemas. Berdasarkan apa yang saya tahu, tidak semudah itu, jawab Pei Myanmar dengan menggelengkan kepala. Para pembudidaya sangat cerdas dalam hal-hal seperti itu karena indera mereka yang tajam, sehingga sulit untuk membodohi mereka. Jika Anda mencoba menyamar sebagai seseorang yang dikenal semua orang, kemungkinan besar Anda akan ketahuan. Tapi tentu saja, mengingat betapa besarnya dunia ini, mungkin saja ada seseorang yang mampu melakukannya tanpa celah. Petik 2 Saya melihat, lega rasanya, Zuan menghela napas lega. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Tanya Pei Myanmar dengan rasa ingin tahu. Zuan dengan santai menjawab, aku hanya berpikir akan sangat buruk jika seseorang menggunakan wajahku yang menawan untuk menipu anak muda yang ketinggalan di luar sana. Itu benar-benar akan merusak reputasi saya. Petik 2 Pei Myanmar Chu Huan Zhao Snow sepertinya menyadari bahwa Zuan sedang melihat ke arahnya, jadi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya untuk menghindari perhatiannya. Zuan juga tidak terburu-buru untuk mengeksposnya. Dia berbalik untuk melihat Sikun dan mencibir dingin di bawah nafasnya. Jadi, dalang dari semuanya adalah Anda. Sepertinya tebakan saya tepat. Nah, mari kita bermain game yang bagus. Selama ini, Sikun telah menarik tali dari bayang-bayang untuk menghadapinya, membuatnya bingung untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, tabel telah dibalik sekarang. Zuan tahu siapa dalang sebenarnya sedangkan Sikun masih berpikir bahwa dia ada dalam bayang-bayang. Sudah waktunya untuk sedikit mengguncang. Anda telah berhasil menguasai Wu Qing untuk plus 33 poin kemarahan. Namun gelombang poin kemarahan lain datang mengalir masuk, membuat Zuan senang. Saya tidak berpikir itu begitu populer. Orang-orang ini pasti sedang terburu-buru mengirim hadiah dengan caraku. Wu Qing berdiri di belakang seorang pria parubaya, menatapnya diam-diam. Zuan tidak bisa repot-repot membuang waktunya dengan amukan, putri, kecil yang angkuh, jadi dia memilih untuk memusatkan perhatiannya pada pria parubaya yang berjalan bersamanya. Dilihat dari wataknya, dia seharusnya menjadi tetangga Sun Spring Duque, Wu Wei. Melihat bagaimana dia dan Cu Zong Tian mengobrol dengan senyum berseri-seri di wajah mereka, membuatnya seolah-olah mereka adalah teman lama, Zuan tidak bisa tidak mengagumi betapa lihainya rubah tua ini. Saat Wu Wei dan Cu Zong Tian sedang mengobrol satu sama lain, Sang Hong pergi ke klan Zheng, tempat Zheng Yutang dan Zheng dan sudah lama berdiri untuk menyambutnya. Bagus, Bagus gelombang, Sang Hong menilai calon menantunya sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan puas. Baik itu penampilan, etiket, atau disposisi Zheng dan, tidak ada kekurangan yang bisa dia pilih darinya. Sayangnya latar belakangnya sedikit kurang, tetapi klan Sang sudah sangat berpengaruh seperti sebelumnya. Di sisi lain, pipi Zheng dan memerah setelah mendengar pujian calon ayah mertuanya, membuatnya terlihat lebih feminin dan bermartabat. Segera, semua orang duduk di kursi mereka. Sang Hong mengambil kursi tengah, dan di sampingnya adalah tuan kota Xie Yi dan kepala sekolah Jiang Luofu. Mereka adalah juri turnamen, jadi wajar saja bagi mereka untuk mengambil posisi paling terhormat. Chu Zhong Tian dan Wu Wei duduk berseberangan. Dari posisi mereka, diperjelas bahwa mereka berdua tahu siapa lawan sebenarnya di turnamen yang akan datang. Setelah itu adalah para leluhur dari klan Yuan, klan Zheng, dan klan Wang. Si Kun, meskipun seorang junior, juga duduk di tengah-tengah mereka, yang merupakan kesaksian atas posisinya yang terhormat. Saya mendengar Anda menyinggung tuan muda ke-6 dari klan Xi. Pei Myanmar melihat ke atas panggung saat dia mengirimkan suaranya ke Zhu Wan sambil tersenyum. Sepertinya dia juga mengawasi acara di akademi. Menuju pertanyaan itu, Zhu Wan mendengus dengan dingin dan berkata, Apa maksudmu aku menyinggung dia? Dialah yang menyinggung saya. Petik 2. Kamu bisa mengatakannya sesuka kamu. Pei Myanmar memutar matanya. Tetap saja, sebagai teman aliansimu, aku harus memperingatkanmu bahwa klan Xi tidak boleh dianggap enteng. Ambil contoh orang tua di belakangnya, Xi Lese. Dia pelindung Xi Kun, tapi dia adalah kultifator peringkat ke-8. Dia bisa menghancurkan semudah menginjak semut. Petik 2. Peringkat ke-8. Zhu Wan kaget. Apakah pembudidaya peringkat ke-8 yang umum saat ini? Saya pikir kultifator peringkat ke-8 cukup kuat untuk dianugerahi posisi sebagai bangsawan atau markes. Maksudku, bahkan gubernur seperti Sang Hong juga berada di peringkat ke-8. Mengapa orang tua itu puas dengan menjadi pengawal untuk anak nakal? Petik 2. Kamu benar untuk mengatakan bahwa sebagian besar gubernur adalah pembudidaya peringkat ke-8, meskipun mereka masih agak terlalu lemah untuk dianugerahkan dengan posisi seorang markes atau adipati. Memang ada beberapa posisi resmi yang hanya dapat diambil oleh kultifator peringkat ke-8, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tersedia untuk kultifator peringkat ke-8 di luar sana. Hanya ada sedikit posisi resmi, dan ada banyak orang yang mengamatinya dengan saksama. Bisa atau tidaknya Anda tergantung pada kemampuan, keberuntungan, dan latar belakang Anda. Ada banyak ahli yang bekerja keras sepanjang hidup mereka, hanya untuk tidak bisa mendapatkan posisi resmi yang mereka inginkan. Secara keseluruhan, semakin mudah Anda berhasil mencapai ketinggian tertentu, semakin besar kemungkinan Anda dipilih untuk posisi resmi di atas pesaing Anda lainnya. Untuk seseorang seperti Silesi, yang hampir tidak berhasil mencapai peringkat ke-8 di tahun peraknya, tidak ada lagi potensi yang tersisa dalam dirinya. Karena itu, dia tidak dapat memperoleh posisi resmi yang baik di Istana Kerajaan. Sebagai perbandingan, dia akan diperlakukan jauh lebih baik di klannya. Tapi sementara saya mengatakan bahwa dia tidak memiliki potensi, itu hanya dibandingkan dengan pembudidaya peringkat ke-8 lainnya. Melawan kultifator tingkat rendah sepertimu, dia masih raksasa yang tidak bisa kamu lawan. Petik 2 Zuan mengangguk sebagai jawaban, setelah dengan kasar memahami apa yang sedang terjadi. Pada dasarnya, menjadi kultifator peringkat ke-8 seperti memperoleh gelar. Secara teoritis, Anda bisa mendapatkan pekerjaan dengan gelar ini, tetapi ada banyak orang lain dengan gelar yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan teratas juga. Karena persaingan yang ketat, ada beberapa yang tidak bisa mendapatkan posisi resmi sampai kematiannya. Namun, jika gelar yang Anda terima bukanlah gelar biasa, misalnya gelar kehormatan kelas 1, Anda akan dipandang memiliki potensi yang lebih besar. Secara alami, Anda juga akan lebih mungkin mendapatkan pekerjaan. Tampaknya Silesi memiliki bakat rata-rata dibandingkan dengan sesama pemegang gelar, yang mengakibatkan tersingkirnya dalam kompetisi. Namun, perlu dicatat bahwa ini hanya relatif terhadap sesama pembudidaya peringkat ke-8. Dibandingkan dengan kebanyakan pembudidaya lain di luar sana, dia lebih dari layak diberi label ajaib. Untuk pertama kalinya, Zuan melihat sekilas betapa kompetitifnya dunia kultifasi. Untuk berpikir bahwa bahkan seseorang yang berhasil mencapai peringkat ke-8 akan dianggap gagal. Tunggu sebentar, kenapa aku merasa kasihan pada orang tua itu? Dia seorang kultifator peringkat ke-8, bahkan jika dia hampir tidak naik ke peringkat tersebut. Yang dibutuhkan hanyalah satu jari darinya untuk meremasku sampai mati. Saat itulah seseorang datang untuk berteriak untuknya. Sepertinya mereka yang berpartisipasi dalam turnamen harus menunggu di area yang dibatasi terlebih dahulu. Semoga berhasil. Saya yakin Anda akan bisa menang, kata Pei Myanmar sambil tersenyum. Mereka berdua telah berdebat satu sama lain malam itu, dan dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pemuda ini tidak berguna seperti yang dipikirkan orang lain. Mungkin, dia mungkin akan mengejutkan semua orang hari ini. Kamu memiliki mata yang bagus, puji Zuan. Pei Myanmar Chu Huan Zhao tidak tahan lagi. Dia cemberut dengan tidak senang dan berkata, Kakak Pei, aku juga berpartisipasi dalam turnamen. Mengapa Anda tidak mendukung saya? Petik 2 Menuju itu, Pei Myanmar tersenyum lembut dan berkata, Adik perempuan Huan Zhao, bukankah kemenanganmu sudah terjamin? Chu Huan Zhao bisa merasakan bahwa kata-kata Pei Myanmar tidak tulus, jadi dia terus merajuk dengan tidak senang. Dia tidak bisa mencoba merayu kakak iparku, kan? Huff, tunggu saja, saya pasti akan memberitahu kakak perempuan saya tentang ini. Namun, ketika dia memikirkan tentang sikap kakak perempuannya terhadap Zheng Dan, dia tiba-tiba mulai ragu-ragu. Dia merasa bahwa kakak perempuannya bertindak terlalu acuh-ta'acuh terhadap kakak iparnya, seolah itu tidak penting baginya sama sekali. Lupakan, kalau begitu aku harus jadi penjaga pintu. Petik 2 Keduanya menuju ke ruang tunggu, tempat para pejuang lain dari klan Chu sudah berkumpul. Di seberang adalah Yuan Wendong dan pejuang lainnya dari klan Yuan. Karena takut Yuan Wendong akan mundur dalam duel mereka, Zuan memastikan untuk berteriak dengan keras, Hei, Yuan Wendong. Saya akan murah hati dan memberitahu Anda secara langsung bahwa saya akan menjadi orang terakhir yang naik nanti. Anda lebih baik tidak mundur, atau saya akan mengutuk bola Anda untuk jatuh. Petik 2 Yuan Wendong Anda berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 666 rage. Wajah Yuan Wendong menjadi sangat merah. Mengesampingkan betapa intens persaingan antara kedua klan itu, mereka setidaknya masih mempertahankan beberapa tingkat etiket di depan umum. Di luar imajinasinya seseorang benar-benar akan melontarkan hinaan padanya dengan cara seperti seorang penjahat. Namun, dengan begitu banyak tokoh terkemuka yang mengawasinya, sama marahnya dengan dia, dia tidak berani membalas hinaan itu. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, Baiklah, saya akan berharap untuk mencoba keterampilan Brotersu. Petik 2 Huff, jika saya tidak melumpuhkannya nanti, saya akan meninggalkan nama belakang saya. Bab 112, Apakah wajahmu sakit? Bukan hanya dia, beberapa orang di klan Yuan juga dengan baik hati menyumbangkan sejumlah besar rage poin ke Suan. Faktanya, bahkan beberapa pengamat juga terpengaruh oleh ucapan tersebut. Bahkan Jideng Tu berhenti memandangi semua wanita yang sudah menikah di sekitarnya untuk melihat Suan. Orang ini pasti meminta pemukulan. Aku harus membuat putriku menjauh dari orang ini, atau hanya masalah waktu sebelum dia terlibat dalam kejahatannya. Tapi sekali lagi, orang itu memberi saya buku yang cukup bagus. Saya bertanya-tanya berapa banyak lagi buku seperti itu yang dia miliki. Jika dia dipukuli hingga hampir mati oleh Yuan Wendong, haruskah aku turun tangan dan menyelamatkannya mengingat buku yang dia berikan padaku? Di atas panggung, Snow mendengus pelan, orang itu sama membencinya seperti biasanya. Di depannya, Sikun secara mengejutkan mengangguk setuju. Dia bisa memahami kata-kata itu secara mendalam. Dia benar-benar penjahat. Dia tidak akan pernah datang untuk melakukan hal-hal besar, cibir sang kian. Sang Hong, yang duduk di depannya, bagaimanapun, mengingatkannya melalui transmisi Ki, fakta bahwa dia bisa mendapatkan 7.500.000 tael perak dari kasino Silverhook dan menjadi guru aritmatika di akademi menunjukkan bahwa dia bukan individu biasa. Jangan tertipu oleh penampilan luarnya. Saya sudah berkali-kali mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak boleh hanya melihat yang dangkal. Anda harus mengintip lebih dalam inti masalahnya. Petik 2 Saya mengerti, jawab sang kian, meskipun dia sebenarnya tidak memikirkan apa-apa tentang apa yang dikatakan ayahnya. Sementara itu, Syei diam-diam mengirimkan transmisi Ki untuk bertanya kepada Sye Siu, apakah itu pria yang kamu bicarakan? Memang, dia Zuan, jawab Sye Siu. Kakak perempuannya, Sye Daoyun, berkomentar dengan cemberut, pria ini sangat kasar. Saya tidak menyukainya. Petik 2 Sye Siu baru saja akan menjelaskan masalah ini ketika dia mengingat legenda Moklort di akademi. Dia sepertinya ingat Zuan pernah menanyakan tentang kakak perempuannya, dan tiba-tiba, dia merasa bahwa dia harus menjauhkan kakak perempuannya dengan aman dari pria berbahaya itu. Duque Sun Spring, Wu Wei, tertawa terbahak-bahak, berkata, jadi ini adalah menantu dari Bright Moon Duque. Sepertinya Kelancu pasti akan jatuh ke dalam penurunan. Petik 2 Wu Qing sangat senang mendengar ayahnya menjatuhkan Zuan. Hah, kita tidak masuk akademi hari ini. Aku akan melihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri terus-menerus, Zuan. Satu-satunya orang di atas panggung yang benar-benar tahu tentang latar belakang Zuan adalah Jiang Luo Fu. Dia memandang pria muda yang dengan tenang menanggung kritik dari kerumunan, dan dia tidak bisa membantu tetapi jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Apa yang memaksanya untuk bersembunyi selama ini? Apakah dia berencana untuk mengeluarkan namanya melalui turnamen hari ini? Sang Hong berdehem dan mengumumkan, turnamen klan antara klan Chu dan klan Yuan akan segera dimulai. Pertama dan terpenting, izinkan saya untuk mengulangi aturannya. Kedua belah pihak akan mengkonfirmasi urutan petarung mereka akan memasuki ring duel dan mengirimkannya ke atas. Urutan tidak dapat diubah lagi setelahnya. Pihak manapun yang memenangkan lebih banyak pertempuran akan diberikan 80% dari pasar senjata lincuan komanderi sedangkan pihak yang kalah akan mendapatkan sisa 20%. Selama pertarungan berlangsung, kamu dilarang dengan sengaja melakukan pukulan fatal yang berpotensi mengakibatkan kematian, atau hak-hakmu sebagai petarung akan dicabut. Sudahkah saya menjelaskan kepada diri saya sendiri? Petik dua. Iya. Para pejuang di kedua sisi menjawab serempak. Namun, Zuan harus banyak membantah tentang aturan tersebut. Dalam nama, mereka dilarang membunuh satu sama lain, tetapi penggunaan istilah, sengaja, membuka ruang untuk perselisihan. Seseorang bisa saja mengklaim bahwa dia terlalu panas dalam duel dan gagal menahan di saat kritis. Selama dia tidak melakukannya terlalu jelas, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Sekarang, serahkan kertas urutannya. Waktu dupa dari sekarang, turnamen secara resmi akan dimulai. Petik dua. Setelah membuat pengumuman, Sang Hong kembali ke kursinya. Untuk turnamen sebelumnya, mereka hanya mengundang Tuan Kota sebagai juri, tapi sifat turnamen kali ini berbeda. Itu bukan hanya pertarungan antara Klan Chu dan Klan Yuan lagi. Sebaliknya, itu adalah Klan Chu melawan Klan Wu. Secara alami, mereka membutuhkan seseorang dengan otoritas lebih di sini. Kedua klan telah memutuskan urutan di mana mereka akan memasuki ring duel terlebih dahulu. Cucu Yan berjalan untuk menyerahkan kertas urutan. Pada saat itulah Hong Xingying melewati Zuan. Dia adalah pertarung pertama yang dikirim Klan Chu. Di permukaan, sepertinya dia dengan sungguh-sungguh membuat persiapan untuk pertarungan, tetapi sebenarnya, dia berbicara dengan suara yang sangat pelan sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Apakah Anda merasa gembira atas tindakan Anda sebelumnya? Apa? Zuan bingung. Apakah orang ini mencoba memprovokasi saya sebelum pertarungannya? Hong Xingying mendengus. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu, tapi apakah menurutmu itu mulia bagimu untuk meneriakkan hinaan seperti penjahat biasa? Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana semua orang mengejek Anda? Tidak. Mereka tidak hanya mengejek Anda. Mereka mengejek kita semua dari Klan Chu. Seseorang sepertimu hanya akan menjadi sumber penghinaan Klan Chu. Klan Chu telah menjadi bahan tertawaan karena menganggapmu sebagai menantu. Namun, kamu masih terus menambahkannya. Petik 2. Zuan merasa geli. Apakah kamu lupa betapa parahnya kamu dipukuli terakhir kali? Kata-kata itu tanpa sadar membawa mata Hong Xingying ke arah Pemian Man, dan dia menelan ludah. Namun, dia dengan cepat membentaknya dan menderu dengan dingin. Kamu pikir kamu luar biasa bersembunyi di balik punggung seorang wanita. Hah? Kamu tidak akan bisa mendapatkan bantuan mereka di ring duel hari ini. Semua orang akan melihat Anda sebagai sampah. Petik 2. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku akan kalah? Zuan merasa bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bertaruh dengan Hong Xingying, atau itu akan menyanyiakan kesempatan yang luar biasa ini. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa kamu bisa memenangkan duel, kan? Ejek Hong Xingying. Pekerjaan Anda hari ini hanyalah kehilangan dan menyerahkan segalanya kepada kami. Hanya orang seperti saya yang bisa membawa kemuliaan bagi Klan Chu. Yang bisa dilakukan oleh orang seperti Anda hanyalah menikmati kemuliaan yang kita dapatkan melalui darah, keringat, dan air mata kita. Petik 2. Zuan ingin membantah perkataan itu, tapi wasit sudah menyatakan dimulainya babak pertama. Jadi, Hong Xingying merapikan pakaiannya, mengangkat kepalanya, dan mulai berjalan ke ring duel. Sungguh mengembirakan. Saya akhirnya berhasil melampiaskan semua stres saya hari ini. Sampah itu telah saya taruh sampai dia tidak bisa membantahnya lagi. Ah, ini benar-benar enak. Petik 2. Hong Xingying belum pernah merasa begitu tenang sebelumnya. Huff. Lihat saja saat aku membawa kemenangan pertama ke tangan Klan Chu. Di sisi lain, orang itu akan dipukuli oleh Klan Yuan sebelum kerumunan besar yang kita miliki di sini. Saat itu, baik Tuan dan Nyonya akan tahu siapa yang lebih cocok untuk kehilangan pertama. Saya tidak hanya harus menang hari ini, tetapi saya harus menang dengan keuntungan luar biasa. Hanya dengan cara ini aku bisa mengangkat kepalaku di Klan Chu dan menarik perhatian kepala sekolah Jiang. Aku akan memberitahu dia tentang bakatku, dan mungkin, dia mungkin akan menjagaku di masa depan. Kalau begitu, aku akan mendapatkan posisi resmi dan kembali ke sini untuk menikahi Nona pertama. Sementara itu, di sisi ring duel, Kin Wan Ru mencondongkan tubuh ke arah suaminya dan berbisik dengan cemberut. Ada apa dengan orang di sisi lain itu? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Petik 2. Cu Zong Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Dia mungkin bukan dari Klan Yuan tapi dari Klan Wu. Namun, apakah benar-benar ada orang seperti dia di antara para ahli dari Klan Wu? Petik 2. Apa menurutmu Xing Ying bisa memenangkan pertarungan? Kin Wan Ru memiliki pendapat yang baik tentang Hong Xing Ying. Dia adalah pria yang sangat kompeten, dan ayahnya telah setia kepada Klan Chu selama ini juga. Faktanya, dia lebih menyukai Hong Xing Ying daripada semua kandidat lainnya saat itu, tetapi sayangnya putrinya memilih Zuan sebagai gantinya. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya marah, dan dia melontarkan tatapan tajam ke arah Zuan. Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk plus 111 rage. Zuan merasa tertahan. Tolong, itu Hong Xing Ying yang mengacaukan saya sebelumnya, dan saya bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melapor kembali. Apa yang membuatmu marah padaku? Apakah menopo seanda? Tidak menyadari pikiran istrinya, Cu Zong Tian dengan santai menjawab, Xing Ying cukup berbakat, dan Klan Chu kita telah menahannya selama bertahun-tahun. Meski demikian, ia tetap berhasil mencapai puncak peringkat ketiga. Dia mungkin tidak terlalu kuat, tapi dia juga tidak lemah. Orang di sisi lain tampaknya memiliki peringkat yang sama juga. Saya pikir Xing Ying harus mampu melawannya dengan baik. Petik 2 Mendengar perkataan suaminya, Kin Wan Ru akhirnya bisa menenangkan hatinya. Di ring duel, Hong Xing Ying menghunus pedangnya dan mengacungkannya dengan elegan. Dia menatap lawannya dengan angkuh dan berkata, Sebutkan dirimu. Aku tidak menebas jiwa tak bernama dengan pedangku. Petik 2 Oh, aku tidak pernah mengira akan ada orang seperti itu di Klan Chu. Dia sangat keren. Petik 2 Yah, siapapun akan terlihat bagus dibandingkan dengan calon menantu laki-laki mereka. Kata-kata dingin Hong Xing Ying dan wajah ramah tamah menimbulkan keributan kecil di antara para gadis. Namun, sikapnya membuat cemberut di dahi Cu Zong Tian. Anak ini terlalu banyak pamer. Sebagai balasannya, pihak lain tertawa pelan dan berkata, Saya Chen Lei dari Klan Yuan. Kemudian, dia terdiam. Baik dari segi penampilan atau watak, Chen Lei memang jauh di bawah Hong Xing Ying. Tidak butuh waktu lama bagi kerumunan untuk berpihak pada Hong Xing Ying. Di sisi lain, Hong Xing Ying mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Namun, fakta bahwa orang ini bukan salah satu target investigasi Klan Chu menunjukkan bahwa dia tidak dianggap sebagai ancaman. Baiklah, pria Chen Lei ini akan menjadi batu loncatan saya untuk naik ke ketinggian baru. Saya akan memastikan untuk menang dengan indah sehingga tokoh-tokoh penting di sekitar akan memperhatikan saya. Dengan pemikiran seperti itu, semangat juangnya mulai melonjak. Maaf. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang ke arah Chen Lei. Chu Zhong Tian mengangguk setuju. Dia berpikir bahwa Hong Xing Ying mengambil sikap sombong terhadap duel, tetapi untungnya, dia tidak membiarkan kesombongannya berubah menjadi kepuasan diri. Yang terakhir memilih untuk mengambil posisi ofensif yang moderat untuk menekan musuhnya. Di sisi lain, Chen Lei berteriak dengan marah saat dia mengeluarkan pedangnya dan berlari ke depan juga. Kedua pria itu bentrok satu sama lain melalui senjata mereka, menyebabkan percikan api. Mundur dari bentrokan mereka menyebabkan keduanya mundur lima langkah secara bersamaan, tetapi Hong Xing Ying khawatir dengan kehebatan musuhnya. Dia tidak pernah berpikir Chen Lei tanpa nama akan benar-benar memanfaatkan kekuatan besar seperti itu. Lagi Tidak berani ceroboh, Hong Xing Ying meninggalkan ide awalnya untuk memamerkan keterampilannya dan memilih gaya bertarung yang lebih stabil. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk mulai bertukar pukulan satu sama lain. Bahkan dari bawah ring duel, para penonton bisa merasakan hawa dingin yang datang dari benturan dua senjata dingin tersebut. Aku belum pernah mendengar tentang mereka berdua sebelumnya, tapi mereka lebih kuat dari yang kuharapkan. Apakah semua klan besar memiliki pembudidaya yang kuat di tengah-tengah mereka? Hong Xing Ying itu tampaknya adalah siswa dari kelas Sky Academy Bright Moon, tapi aku belum pernah mendengar tentang Chen Lei ini sebelumnya. Keduanya sama-sama cocok satu sama lain. Kadang-kadang, Hong Xing Ying tampaknya berada di atas angin, hanya untuk Chen Lei yang tiba-tiba menekannya dengan serangkaian serangan ofensif. Kerumunan merasakan darah mereka berpacu dari pertempuran yang intens. Mereka tidak bisa tidak membayangkan betapa menakjubkannya jika mereka berada di ring duel sebagai gantinya. Pertempuran biasanya hanya menyenangkan untuk ditonton jika kedua belah pihak sama-sama cocok. Pertarungan satu sisi hanya tidak memiliki ketegangan dan sensasi yang timbul dari hasil yang tidak dapat diprediksi. Penonton tidak berpikir bahwa pertandingan pertama akan begitu intens, sehingga banyak dari mereka yang bangkit untuk melihat lebih dekat. Saat itulah Hong Xing Ying dan Chen Lei bentrok sekali lagi sebelum berpisah satu sama lain. Keduanya terengah-engah saat mereka mencoba mengatur Ki yang kacau di dalam tubuh mereka. Anyaman di antara jari-jari Hong Xing Ying telah robek sedikit, tapi dia tidak mempedulikannya. Dengan taruhan yang begitu tinggi dalam pertempuran ini, dia tidak bisa kalah di sini. Dia harus memenangkan pertempuran ini untuk membuktikan nilainya kepada Tuan, Nyonya, semua tokoh terkemuka yang duduk di sekitar, dan yang paling penting dari semuanya, Suan. Hah, mengapa saya memikirkan orang itu pada saat seperti ini? Tes, betapa tidak beruntungnya. Permainan pedang tingkat menengah. Hong Xing Ying telah putus asa mempelajari semua yang ditawarkan akademi sejak dia mendaftar di sana. Permainan pedang tingkat menengah adalah seni pedang yang diajarkan hanya kepada siswa yang lebih berbakat di akademi. Meskipun namanya kurang bagus, kehebatannya luar biasa, dan hanya memiliki sedikit celah. Itu setidaknya tiga kali lebih kuat dari seni pedang yang dia gunakan sebelumnya. Dia telah berlatih dengan rajin siang dan malam untuk mengungkapkannya kepada semua orang, terutama kepala sekolah Jiang, pada saat kritis ini. Gemal logam terdengar saat pedang di tangannya kabur untuk membentuk beberapa siluet yang menembus langsung ke arah vital Chen Lei. Melihat ini, Jiang Luofu mengangguk sedikit tanda setuju. Siswa ini memiliki bakat yang cukup tinggi. Meskipun telah bergabung dengan akademi belum lama ini, dia telah berhasil menguasai ilmu pedang ini ke tingkat yang layak. Dengan puci yang keras, pedang itu menembus tepat ke tubuh Chen Lei. Saya menang. Hong Xingying baru saja akan menghela nafas lega ketika dia melihat ikal jahat di bibir musuh. Dia dengan cepat mencoba untuk mencabut pedangnya, hanya untuk musuh untuk meraih pedangnya sebelum tiba-tiba memotong pedangnya. Seni sabar yang menggelora. Chen Lei tiba-tiba menyerang dengan momentum yang menakutkan saat sedikit kegilaan muncul di dahinya. Pedangnya menebas dengan kekuatan yang menakutkan ke Hong Xingying. Baju besiki yang telah diwujudkan Hong Xingying di sekitarnya segera retak di hadapan seni pedang yang menggoda, menyebabkan dia menyemburkan setegup darah. Seolah-olah karung pasir yang kempes, dia jatuh ke dasar ring duel. Cu Zong Tian segera bergegas maju untuk menangkap Hong Xingying. Dia dengan cepat menutup beberapa titik akupuntur Hong Xingying untuk mengekang kehilangan darahnya sebelum melanjutkan untuk menetralkan kekuatan pedang yang masih mengamuk di dalam tubuh yang terakhir. Pemenangnya adalah Chen Lei dari Klan Yuan. Pejabat dari City Lord Isted mengumumkan kepada orang banyak. Dengan ekspresi malu di wajahnya, Hong Xingying bergumam, Tuan, Nyonya, saya. Saat itulah suara mengejek terdengar, siapa orang yang menyatakan dengan bangga bahwa dia akan membawa kehormatan Klan Cu sedangkan orang lain hanya bisa membuat penghinaan. Apakah wajahmu sakit sama sekali? Petik 2. Bab 113, saya ingin muh juga. Aku, wajah Hong Xingying memerah. Saya benar-benar diejek oleh orang ini. Anda berhasil menjebak Hong Xingying untuk plus 999 rage. Namun, dia mendapati dirinya sama sekali tidak dapat menyangkal kata-kata Zuan. Dia terlalu membual sebelumnya. Namun, dia dengan cepat membentaknya dan membantah, kamu hanya akan menderita kerugian yang lebih menyedihkan dariku. Setidaknya saya bisa bertarung tepat melawan-lawan saya dan hanya kalah dengan serangan terakhir. Petik 2. Zuan mendecahkan lidahnya dan mengerutu sebagai jawaban, kerugian adalah kerugian. Selain itu, siapa bilang aku pasti kalah dalam pertarungan. Saya akan menunjukkan seperti apa rupa pakar sejati nanti. Petik 2. Cukup. Sebelum Hong Xingying bisa menjawab, kesabaran Kin Wan Ru sudah mencapai batasnya. Dia memelototi Zuan dengan dingin dan berkata, apakah kamu masih anggota klancu atau tidak. Alih-alih memotivasi rekan satu tim Anda sendiri, Anda masih datang ke sini untuk mengejeknya. Petik 2. Zuan mengangkat bahu dengan santai sambil berkata, dia sudah kalah dalam pertandingannya, jadi apa gunanya memotivasi dia? Apakah dia akan naik ke panggung dan bertarung lagi? Petik 2. Tutup mulutmu. Kin Wan Ru membentak dengan dingin. Siapapun yang memberikan segalanya di ring duel layak untuk dihormati seluruh klancu. Baik dia menang atau kalah, dia pasti anggota klancu kita. Jika kita hanya akan mengejek siapapun yang kalah, bukankah itu akan membuat orang lain kedinginan? Jika Anda tidak tahu bagaimana menjaga mulut Anda, tutup saja. Petik 2. Cuzong Tian juga menyela, Zuan, tindakanmu memang tidak pantas. Menang dan kalah adalah hal yang normal. Klancu kami tidak berpikiran sempit dan tidak tahu berterima kasih seperti merendahkan orang-orang kami sendiri karena kerugian. Petik 2. Zuan mengerutkan kening. Lalu tidak ada di antara kalian yang melangkah untukku ketika Hong Xing Ying mengejekku sebelumnya. Dia baru saja akan membantah ketika cucu yang menarik lengan bajunya. Dia berbicara kepadanya melalui transmisi ki, jangan marahi ibuku lagi. Anda harus kembali ke daerah Anda dan duduk kembali. Kita masih perlu mendiskusikan rencana pertempuran kita nanti. Petik 2. Dia terlalu khawatir dengan urutan petarung mereka sebelumnya sehingga dia tidak memperhatikan tindakan Hong Xing Ying sebelumnya yang mengejek Zuan, jadi dia merasa bahwa dia juga bertindak di luar batas. Itu adalah satu hal jika itu hanya Hong Xing Ying, tetapi tindakannya akan membuat dingin hati para pejuang mereka yang lain juga. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menjamin kemenangan mereka di sini. Jika mereka harus menderita penghinaan seperti itu dari orang-orang mereka sendiri karena kalah, mereka pasti akan merasa sangat kecewa dengan klancu. Bagaimanapun, Zuan masih menjadi anggota klancu meskipun menjadi menantu laki-laki. Sikapnya bisa dengan mudah diartikan sebagai sikap klancu. Zuan menghela nafas dalam-dalam dan kembali ke kursinya sendiri. Sementara itu, keributan di klancu tidak luput dari perhatian yang lain. Melihat Zuan dimarahi oleh Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dengan gembira. Lihat, aku tahu bahwa menantu laki-laki yang direkrut tidak mungkin memiliki kedudukan di rumah sama sekali. Petik 2 Bagaimana bisa semudah itu untuk merendahkan istrimu? Lihatlah bagaimana dia dikritik. Saya rasa bahkan seekor anjing di klancu diperlakukan lebih baik daripada dia. Petik 2 Itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa anak muda seperti Anda semua tidak boleh berpikir untuk mengambil jalan pintas. Anda pasti akan kehilangan lebih dari yang Anda peroleh. Petik 2 Tapi lihat betapa cantiknya nona pertama Cu. Saya akan rela menderita ketidakadilan selama saya bisa bangun dengan wajah cantiknya setiap pagi. Petik 2 Tes, kamu adalah kasus tanpa harapan. Baiklah, baiklah, hitung aku juga. Di sisi ring duel, Sikun bersandar dengan santai di kursinya saat senyum puas muncul di bibirnya. Seperti yang kau katakan, Snow, orang itu sama sekali tidak memiliki tempat di klancu. Sepertinya kekhawatiranku tidak berdasar. Petik 2 Snow juga senang melihat Zuan diturunkan. Tentu saja, nona muda tidak pernah mengizinkannya masuk ke kamarnya sebelumnya, jadi tuan muda, Anda tidak perlu khawatir dia memanfaatkan nona muda. Petik 2 Sementara itu, Yuan Wendong sedikit mengernyit. Mengingat bahwa Zuan tidak memiliki kedudukan di klancu, apakah saya membuat kesalahan dengan memilihnya sebagai lawan saya? Itu hanya akan menurunkan kedudukan saya untuk melawan seseorang yang jauh di bawah saya. Namun, begitu pikiran itu muncul di benaknya, itu dengan cepat dipadamkan begitu wajah kebencian Zuan muncul di benaknya. Dia menegaskan kembali keputusannya sendiri sekali lagi. Nanti, saya akan memastikan untuk melumpuhkannya selamanya sehingga dia tahu berapa harga dari menjalankan mulutnya. Sementara itu, di antara klan Zheng, Zheng dan memiliki sedikit senyuman di bibirnya. Sepertinya Zuan tidak sedekat yang aku kira dengan cucu Yan. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk sampai ke Zuan. Selama saya memainkan kartu saya dengan baik, saya akan dapat menemukan catatan hutang 7.500.000 tael perak dengan cukup mudah. Tapi sekali lagi, ini adalah pertanyaan lain apakah Zuan bisa bertahan sampai hari kiamat atau tidak. Bahkan jika dia berhasil bertahan hidup, kemungkinan dia akan lumpuh paling tidak. Jika saya menunjukkan perhatian padanya pada saat seperti ini, saya seharusnya bisa mendapatkan simpatinya dengan mudah, bukan? Sementara itu, Pei Mian Man sedang melihat situasi dengan senyum penuh teka-teki. Semakin banyak Zuan berjuang di klan Chu, semakin menguntungkan bagiku. Dia akan segera mendapati dirinya tidak punya pilihan selain mencari bantuan saya, dan saat itu, saya bisa membuatnya mencari buklet akuntansi atas nama saya. Permisi, wanita cantik di sini. Tiba-tiba, seorang pria mendekatinya dengan senyuman yang menurutnya menawan. Sebenarnya, Pei Mian Man telah menarik perhatian orang-orang di sekitar area itu cukup lama sekarang. Bagaimanapun, sosoknya terlalu memikat, sehingga pria akan sulit untuk mengalihkan pandangan darinya. Selain itu, dia duduk sendirian, yang membuatnya seolah-olah dia bukan anggota klan manapun. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa orang akan mencoba untuk bersamanya. Enyahlah. Tanpa repot-repot melihat pria itu, Pei Mian Man mengangkat tangannya, memperlihatkan kilatan api hitam yang samar-samar. Yee-ya. Setelah menyadari bahwa wanita di hadapannya bukanlah seseorang yang bisa diaremehkan, pria itu mundur dengan ketakutan tanpa ragu sedikitpun. Pada saat yang sama, mereka yang menilai situasi untuk mencari peluang untuk mendekati Pei Mian Man juga dengan tergesa-gesa memadamkan niat apapun yang ada dalam pikiran mereka. Sementara itu, di area peristirahatan klan Cu, Cu Wanzhou memperhatikan bahwa Zuan memiliki ekspresi yang mengerikan di wajahnya dan memberikan secangkir teh kepadanya. Kakak Ipar, jangan marah. Ayo, minum secangkir teh dan dinginkan sebentar. Sebenarnya, aku juga tidak suka orang Hong Sing Ying itu. Ayah dan ibuku selalu seperti ini. Mereka selalu memperlakukan kami dengan ketat, hanya untuk bersahabat dengan orang luar. Aku benar-benar tidak tahan sama sekali. Terkadang, saya bertanya-tanya apakah saya benar-benar anak mereka. Petik 2 Ya, aku juga meragukan itu. Zuan tertawa terbahak-bahak saat dia melihat area dadanya, yang tidak seperti ibu dan kakak perempuannya yang kaya. Cu, Huan Zhao Anda berhasil menguasai Cu Huan Zhao untuk plus 404 rage. Di mana cambukku, Cu Huan Zhao berteriak dengan marah saat dia merabar-rabar cambuk ratapannya. Zuan dengan cepat menarik kembali senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Huan Zhao, terima kasih. Mendengar ketulusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam suaranya, Cu Huan Zhao tiba-tiba mulai gelisah dengan tidak nyaman. J. Jangan dipikirkan, kita adalah rekan seperjuangan yang bekerja keras untuk menghasilkan uang bersama. Petik 2 Wajah Zuan menjadi gelap. Dia tahu bahwa dia mengacu pada waktu di mana mereka memeras uang dari Plum Blossom 13. Sungguh, apakah dia memiliki kesalahpahaman tentang apa artinya menghasilkan uang? Segera, babak kedua dimulai. Itu adalah Deng Zhao Ke dari Klan Chu versus Zou King dari Klan Yuan. Namun, ada perbedaan besar dalam kekuatan kedua petarung kali ini. Deng Zhao Ke nyaris tidak bisa bertahan sesaat sebelum kalah dari Zou King. Dengan ini, Klan Chu telah kalah dua putaran berturut-turut. Semua orang mulai bergumam di antara mereka sendiri saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Di turnamen sebelumnya, Klan Chu selalu diuntungkan melawan Klan Yuan, terkadang menyegel kesimpulan pada ronde kelima atau ke enam. Namun, Klan Chu akhirnya kalah di dua pertandingan pertama. Apakah ini berarti bahwa era baru akan datang di kota Bright Moon? Beberapa dari mereka yang lebih pintar memikirkannya lebih dalam. Baik itu dalam hal berdiri atau akumulasi, Klan Yuan bukanlah tandingan Klan Chu. Aneh bagaimana mereka tiba-tiba bisa mengirim dua bawahan yang kurang dikenal untuk menaklukkan para ahli Klan Chu. Baik Chu Zong Tian dan Qin Wan Ru memiliki ikatan erat di dahi mereka. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan kehilangan dua ronde secara bersamaan begitu saja. Sepertinya hal-hal akan menjadi masalah bagi mereka hari ini. Wajah Cucu Yan juga membeku. Dia menoleh untuk melihat adik perempuannya dan Zuan, yang sedang mengobrol satu sama lain di belakang. Melihat betapa rileksnya mereka membuat hatinya terkatuk rapat. Dia telah mengatur mereka di bagian paling belakang dengan harapan kesimpulannya sudah ditentukan pada saat itu sampai pada mereka. Tetapi mengingat situasi saat ini, mereka mungkin harus bertarung juga. Ini tidak akan berhasil. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Zuan benar-benar tidak berdaya, dan adik perempuannya baru saja mencapai peringkat ketiga. Mereka bisa dikatakan sebagai yang terlemah di ring duel ini. Selain itu, adik perempuannya adalah orang yang sangat menyenangkan, sehingga dia tidak berusaha untuk mempelajari keterampilan tempur dengan benar. Dalam pertarungan nyata, dia tidak memiliki harapan sama sekali. Qin Wan Ru tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Hubi, bagaimana jika kita kalah di pertandingan berikutnya juga? Tidak mungkin, jawab Cu Zongtian. Yue San berikutnya. Setelah mendengar bahwa itu Yue San berikutnya, Qin Wan Ru menghela nafas lega. Yue San adalah kapten dari penjaga Cu Isted, dan dia bertanggung jawab atas tentara Jubah Merah. Yang terpenting dari semuanya, budidayanya sudah mencapai peringkat kelima puncak. Dengan posisinya, dia biasanya tidak akan menghadiri acara semacam turnamen klan semacam ini, tetapi itu berbeda jika klan Wu juga terlibat. Untuk asuransi tambahan mereka menambahkannya ke daftar nama. Memikirkan kembali, beruntung mereka melakukannya, atau klan Cu akan mendapat masalah kali ini. Lawan Yue San adalah salah satu keturunan klan Yuan. Tak perlu dikatakan, dia dengan mudah meraih kemenangan, membawa sorakan keras ke sisi klan Cu. Namun, alis cucu yang tetap berkerut. Skenario kasus terbaik bagi mereka adalah Yue San membersihkan salah satu ahli top dari klan Yuan. Ini akan meringankan tekanan pada pejuang yang tersisa. Namun, lawannya ternyata lebih lemah dari para pejuang yang dikirim oleh klan Yuan dua ronde sebelumnya. Entah bagaimana, rasanya seperti klan Yuan telah membaca urutannya. Di babak keempat, Cu Yucheng dari klan Cu dihadapkan pada Yuan Bao dari klan Yuan. Meskipun penampilan Cu Yucheng yang sangat gemuk, dia adalah monster yang menakutkan di ring duel. Seperti Tang Mini, dia menabrak semua tempat, dan tidak butuh waktu lama untuk menjatuhkan lawannya kering. Di babak kelima, Cu Hongcai dari klan Cu dihadapkan dengan Yuan Yia dari klan Yuan. Ilmu pedang Cu Hongcai tajam dan tegas. Dia dengan cepat mengalahkan Yuan Yia, memaksa Yuan Yia untuk menyerah. Tiga kemenangan berturut-turut dari klan Cu membuat penonton mengangguk setuju, seolah-olah itu yang terjadi. Memang, klan Cu masih menjadi kekuatan dominan di kota Bright Moon. Hanya kerutan Cu Cu Yan yang tumbuh semakin erat. Kemenangan yang dicetak oleh klan Cu melawan keturunan yang lebih lemah dari klan Yuan, yang dipaksa untuk bergabung dalam pertempuran karena aturan yang menyatakan bahwa setiap junior di cabang utama harus berpartisipasi dalam turnamen klan. Karena itu, klan Yuan tidak dapat menggantikan mereka dengan orang lain dari klan Wu. Itu jelas pasangan menempatkan yang terlemah melawan yang terkuat. Apakah ini kebetulan atau apa? Seperti yang diharapkan, situasi paling mengkhawatirkan telah terjadi. Di ronde ke-6, klan Cu mengalami kekalahan. Dengan ini, skor terikat pada 3 banding 3. Untuk ronde ke-7, Cu Cu Yan secara khusus memberi semangat kepada pejuang klan Cu, Lan Li Kang, untuk memotivasi dirinya. Jika dia kalah dalam pertandingan, bahkan jika Cu Cu Yan memenangkan pertandingannya, itu masih akan jatuh ke tangan adik perempuannya dan Zuan untuk menentukan putaran kemenangan. Jika demikian, klan Cu akan dikutuk. Cu Cu Yan membawa prestise yang cukup tinggi dalam klan Cu. Hampir semua junior memandangnya sebagai dewi mereka. Setelah menerima basa-basi pribadinya, Lan Li Kang sangat bersemangat. Kecakapan bertarungnya segera melonjak hingga 120 persen. Sayangnya, pembudidaya yang dikirim oleh klan Yuan selangkah lebih kuat darinya, menyebabkan dia dikalahkan dalam setiap bentrokan. Dengan harapan memenuhi harapan Cu Cu Yan, dia mengertakkan gigi dan memanggil kosmos batinnya untuk menghancurkan musuhnya bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia dan lawannya jatuh dari ring duel bersama-sama. Itu seri. Nafas kaget terdengar dari kerumunan. Itu belum pernah memotong sedekat ini untuk kedua klan sebelumnya, terutama untuk ronde ke-7. Itu benar-benar pertempuran berdarah dengan kedua belah pihak saling bertarung satu sama lain. Kerumunan benar-benar kewalahan oleh keuletan para pejuang. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang hadir bisa merasakan ketegangan di udara. Mereka meningkatkan perhatian mereka untuk lebih fokus ke ring duel. Jika tidak, jika korban terjadi di bawah pengawasan mereka, itu akan menjadi pukulan bagi reputasi mereka. Pada saat ini, Cu Zong Tian, ditemani oleh salah satu dokter Cu Isted, sedang melakukan perawatan darurat di Lan Likang yang terluka parah. Meskipun kondisinya terluka, Lan Likang meneteskan air mata saat dia melihat Cu Cuyang dengan ekspresi malu di wajahnya. Maaf, Nona pertama. Aku telah mengecewakanmu. Saya tidak bisa memenangkan pertandingan. Petik 2. Cu Cuyang menjawab dengan lembut, kultivasinya lebih tinggi dari Anda. Anda telah melakukannya dengan baik melawannya hingga seri. Fokus saja pada penyembuhan Anda dan jangan memikirkan hal lain. Serahkan sisanya pada kami. Petik 2. Sudah waktunya baginya untuk turun ke lapangan sekarang. Musuhnya adalah Di Wu dari Klan Yuan, seorang pria muda dengan kulit pucat yang mengerikan. Bab 114, Kamu Orang Yang Mengerikan. Pena Tua Wu, Hati-hati. Cu Cuyang dijuluki keajaiban nomor satu dari generasi muda, seorang jenius di antara para jenius. Anda tidak boleh ceroboh, kenang Yuan Wendong. Dia telah mengatur Wu di melawan Cu Cuyang karena yang terakhir selalu menjadi kebanggaan Klan Chu, simbol kekuatan Klan Chu. Jika mereka bisa mengalahkannya di depan umum, mereka bisa memberikan pukulan besar pada reputasi Klan Chu, dan selanjutnya kebangkitan Klan Yuan selanjutnya. Yakinlah, aku peringkat yang lebih kuat darinya. Aku akan berjalan-jalan di taman untuk mengalahkannya, kata Wu di dengan tenang. Saat ini, yang dia khawatirkan hanyalah bagaimana dia harus memenangkan pertempuran tanpa mengungkapkan budidayanya. Dia mempelajari penonton yang muncul untuk duel. Gubernur Sang Hong tidak akan menjadi masalah, tapi akan sulit untuk menutupi mata Chu Zong Tian atau kepala sekolah Jiang. Jika mereka melihat sesuatu, itu bisa menimbulkan masalah. Di sudut seberang, Yue San juga menasihati Cu Cuyang. Miss First, lawanmu adalah seseorang yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Mengingat situasinya, aman untuk berasumsi bahwa dia akan menjadi lawan yang tangguh. Kamu harus berhati-hati. Petik 2. Cu Cuyang menganggup dengan tenang sebagai jawaban. Yue San tidak bisa menahan tawa pelan. Saya rasa saya terlalu khawatir. Bagaimana mungkin kehilangan pertama bisa kalah melawan sesama junior. Saat para pejuang sedang bersiap, Kin Wan Ru sedang berdiskusi dengan suaminya tentang keadaan saat ini. Suamiku, bahkan jika Cuyang memenangkan pertandingan ini, kami hanya akan memimpin dengan 4 banding 3, dengan 2 pertandingan tersisa. Apa kita benar-benar akan kalah begitu saja? Petik 2. Dia memiliki kepercayaan pada putri sulungnya, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang 2 pejuang mereka yang tersisa. Cu Zong Tian tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Klan Yuan telah menurunkan semua ahli mereka, jadi lawan Huan Zhao seharusnya tidak terlalu kuat. Mengingat atribut khusus dari Wailing Whip, dia masih memiliki peluang untuk menang, katanya, tetapi nadanya tidak pasti dan tidak percaya diri. Dia tahu bahwa putri keduanya adalah gadis yang disengaja yang menghabiskan sedikit waktu untuk kultifasinya. Adapun duel Zuan, dia sudah menganggapnya sebagai pertandingan tanpa harapan. Sejujurnya, dia menganggap situasinya sangat aneh. Bahkan dengan bantuan klan Wu, klan Yuan seharusnya masih bukan tandingan klan Cu. Bagaimana mereka bisa menyembunyikan begitu banyak ahli? Ini benar-benar membingungkan. Saat mereka resah, cucu yang turun dengan anggun kering duel, langkah kakinya ringan dan lembut. Gaunnya berkibar ringan saat dia berdiri dengan tenang di depan kerumunan, kehadirannya yang elegan menarik sorak-sorai yang antusias. Nona Mudacu, Anda mendapat dukungan kami. Nona Mudacu benar-benar cantik. Betapa beruntungnya Zuan memiliki dia sebagai istrinya. Petik 2. Ada apa dengan orang-orang itu? Mengapa mereka semua bertingkah seperti remaja laki-laki yang bertemu dengan seorang gadis untuk pertama kalinya? Petik 2. Sikun tersenyum setelah mendengar sorak-sorai berdering dari seluruh penjuru arena. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang telah saya lihat. Popularitasnya benar-benar tidak mengenal batas. Hanya aku yang pantas menjadi wanita sesempurna dia. Gambar Zuan yang tidak diinginkan dengan kasar menyela pikirannya. Senyumannya hilang, wajahnya berkerut jijik. Dia merasa seperti baru saja makan lalat. Zuan, yang berniat menonton pertunjukan itu dengan tenang, tiba-tiba dikejutkan oleh gelombang besar Rage Point. Sekali lagi, kecantikan cucu yang telah berhasil membuat iri para pria, membuat mereka mengarahkan kemarahan mereka ke arahnya. Ah, ini pasti artinya menjadi luar biasa. Bahkan ketika saya tidak melakukan apa-apa, uang tunai terus mengalir. Seru Zuan. Ketertarikan Cu Huan Zhao langsung berubah. Tunai. Masuk. Uang apa? Dia menarik lengan baju Zuan. Suaranya penuh kegembiraan. Zuan memberinya pandangan diam sebelum menggelengkan kepalanya. Sepertinya gadis ini ketagihan setelah mendapatkan uang mudah yang dia dapatkan terakhir kali. Nah, kamu salah dengar. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia dengan cepat mengubah topik. Apa peringkat kultivasi kakak perempuanmu? Dia seharusnya berada di peringkat kelima puncak. Saya pikir. Saya tidak terlalu yakin tentang detailnya. Jawab Cu Huan Zhao. Zuan merasa geli. Dia adalah kakak perempuanmu. Anda tidak tahu peringkat kultifasinya. Petik 2. Dengan marah, Cu Huan Zhao mendengus. Mengapa saya harus peduli tentang itu? Petarung klan Yuan memilih momen ini untuk melangkah ke ring duel. Zuan memutuskan untuk menonton duel ini dengan hati-hati. Dia belum pernah melihat istrinya beraksi sebelumnya, dan dia ingin tahu seberapa jauh dia tertinggal dari kultifator paling berbakat di kelompok usianya. Nama saya Di Wu. Aku sangat menantikan untuk mencicipi pedang bunga salju Nonachu. Saat dia berjalan ke depan, Wu di mengagumi kecantikan wanita berpakaian putih di hadapannya. Matanya seindah bintang di langit malam, dan fitur wajahnya tampak seolah-olah telah dilukis dengan cermat oleh seorang pelukis ulung. Wu di merasakan api berkobar di dalam hatinya yang sudah lama tidak aktif. Keputus asaan mengikuti dengan cepat, menghancurkannya. Jika dia masih muda dan baru saja mencapai peringkat ke enam, dia pasti akan melakukan semua yang dia bisa untuk mengejarnya. Tapi dia sudah memasuki tahun-tahun pertengahannya, dan tidak punya potensi lagi untuk berkembang. Tidak mungkin dia akan memiliki kesempatan bersamanya lagi. Aku ingin tahu pria macam apa di dunia ini yang pantas menjadi wanita sesempurna dia. Dia memikirkan kecerdasan yang dia terima yang merinci bagaimana Nona Pertama Chu memilih seorang pemboros terkenal di kota. Bride Moon sebagai suaminya, dan rasa iri segera mencengkramnya. Ini tidak adil. Bagaimana orang seperti itu bisa berharga untuknya? Jika saya tidak memenuhi syarat untuk mengejarnya, bagaimana bisa pria seperti dia menikah dengan wanita seperti peri ini sebelum saya? Anda berhasil menguasai Wu di untuk plus 999 rage. Zuan dengan tenang menonton pertunjukan dari res area saat aliran rage point yang tiba-tiba mengejutkannya. Hah? Ada apa dengan Wu di ini? Dia dengan cepat memindai sekeliling dan menangkap pejuang klan Yuan di ring duel yang memelototinya dengan saksama. Dia merenung sejenak. Wu di, di Wu, hem, menarik. Saat itu, pejabat dari City Lord Estet mengumumkan dimulainya duel. Wu di segera mengalihkan perhatiannya kembali ke wanita cantik di hadapannya, keputusannya sudah bulat. Bahkan jika Anda tidak akan pernah menjadi milik saya, saya akan membuat Anda mengingat saya seumur hidup. Aku akan membuatmu menderita kekalahan yang tragis hari ini. Dia menghunus pedangnya, dan pedang itu segera dilapisi dengan api merah. Di belakangnya, avatar samar harimau ganas bisa dilihat. Gelombang panas beriak kesekeliling, membuat mata terbelalak keheranan dari kerumunan. Dia sebenarnya adalah pembudidaya peringkat kelima. Bagaimana klan Yuan menemukan begitu banyak ahli? Petik 2 Selain itu, atribut elemennya adalah api, yang kebetulan bertentangan dengan elemen es nona pertama cu. Aku ingin tahu siapa yang akan mengekang siapa. Api bisa mengekang es, tapi es juga bisa menahan api. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada siapa yang lebih kuat. Petik 2 Cucuyan dengan tenang menghunus pedangnya, menampakkan pedang transparan yang diwarnai dengan warna biru muda, mengikuti kabut putih saat bergerak, akibat dari dinginnya pedang yang mengembunkan uap air yang mengelilinginya. Yuan mendengus sendiri. Tidak heran mengapa kepribadian istriku begitu dingin, bahkan senjatanya adalah balok es. Hmm, kepribadiannya dingin, dia berlatih teknik kultivasi gaya es, dan dia membawa bongkahan es itu kemana-mana bersamanya. Bukankah rasa dingin itu akan menyebabkan kram menstruasi yang menyakitkan? Dia mulai berbalik ke arah Chu Huan Zhao, pertanyaan itu di bibirnya, tetapi dia segera berubah pikiran. Bukankah aku akan diperlakukan sebagai orang mesum jika aku menanyakan pertanyaan seperti itu? Dengan raungan marah, Wu dimengangkat pedangnya dan menyerbu dengan momentum harimau ganas. Chu Huan terpesona oleh pemandangan itu. Wow, sebenarnya serangannya datang dengan efek spesial. Saya kira dia bukan hanya sahabat karib. Saya bertanya-tanya apakah istri saya akan mampu menahan pelanggarannya. Sebagai tanggapan, Cucu Yan perlahan mengangkat pedangnya. Dengan jentikan sederhana di pergelangan tangannya, dia mengirimkan pedangnya yang menusuk lurus ke arah musuhnya. Ujung pedang Cucu Yan menghantam pedang Wu di dengan suara bel bernada tinggi, melengking dan cukup keras untuk membuat telinga berdenging. Avatar harimau ganas di belakang Wu di segera menghilang tanpa jejak, dan gelombang kejut yang menakutkan muncul dari mereka berdua. Setengah dari penonton diledakkan oleh gelombang panas yang hebat, sementara setengah lainnya menggigil seolah telanjang di musim dingin yang paling dingin. Para kombatan hanya bentrok sesaat sebelum dengan cepat mundur, menciptakan jarak di antara mereka untuk pulih. Wu di menatap sosok cantik beberapa meter jauhnya dengan heran. Dia tahu bahwa kemampuannya untuk memanipulasi Ki berada di atas miliknya. Apakah ini perbedaan antara saya dan seorang jenius sejati? Tetapi tidak peduli seberapa hebatnya Anda, Anda tidak dapat menghapus 20 tahun pengalaman yang saya miliki lebih dari Anda. Anda pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Di seberangnya, Cucu Yan mengerutkan kening. Cadangan Ki musuhnya ternyata lebih besar dari yang dia duga. Sepertinya dia petarung terkuat dari klan Yuan, bergabung dengan turnamen ini untuk menangani saya secara khusus. Jangan biarkan pikiran mereka memengaruhi intensitas mereka. Setelah jeda singkat, mereka dengan cepat bertunangan lagi. Kecepatan gerakan mereka mengaburkan tubuh mereka menjadi siluet belaka. Serangan Cucu Yan elegan tapi mematikan sedangkan pelanggaran Wu dikuat dan langsung. Itu adalah kontes yang sangat mengejutkan. Pria itu sebenarnya mampu mengimbangi nona cu muda. Apakah klan Yuan memiliki ahli sekaliber ini? Qin Wan Ru memperhatikan putrinya dengan cemas saat dia mendengarkan bisikan kerumunan. Suamiku, apa latar belakang pria itu? Cu Zong Tian mengerutkan kening dalam-dalam. Aku tidak tahu, tapi ada yang tidak beres tentang dia. Pedang bunga salju Cuyang tertanam dengan aura dingin yang memengaruhi pergerakan musuhnya, secara bertahap memperlambat mereka dan memiringkan pertempuran untuk menguntungkannya. Namun, di Wu tampaknya tidak terpengaruh oleh aura dinginnya. Ini benar-benar aneh. Petik 2. Mungkinkah teknik budidaya apinya mengimbangi aura dingin Cuyang? Tanya Qin Wan Ru. Bisa jadi? Jawab Cu Zong Tian sambil terus menilai situasinya. Di ring duel, Wu di dan Cu Cuyang kembali berpisah satu sama lain saat mereka mencoba mengatur Ki yang gelisah di tubuh mereka. Tangan Wu di diselimuti lapisan es, tetapi dia menghilangkannya dengan gelombang api. Bibirnya tersenyum lebar, aku sudah lama mendengar tentang kehebatan yang menakjubkan dari pedang bunga salju nona pertama Cu. Sepertinya rumor tersebut tidak dibesar-besarkan sama sekali. Sepertinya aku harus serius. Petik 2. Di bawah ring duel, Yuan Wendong mengerutkan kening. Mengapa penatua Wu di berbicara begitu banyak hari ini? Dia biasanya sombong dan pendiam, ini tidak seperti dia. Zuan, bagaimanapun, punya jawaban untuk pertanyaan itu. Huff, orang itu pasti menganggap istriku cantik, jadi dia melakukan segala macam hal untuk menarik perhatiannya. Cek, pelacur perhatian itu. Petik 2. Untungnya, Cu Cuyang tidak terpengaruh. Sesuai dengan kecantikannya yang dingin, dia berdiri di sana dengan tenang, matanya tenang sempurna. Wu di merasakan jantungnya berdegup kencang lagi saat dia bertemu dengan tatapan aslinya. Sayang sekali takdir menolaku sebagai wanita yang begitu baik. Sambil menghela nafas, dia menyalurkan penyesalannya ke dalam duel. Ujung Inferno. Wu di melompat ke udara, pedangnya mengarah ke langit. Api yang menyelimuti pedang semakin intensif, membentuk pedang api padat sepanjang 10 meter. Sialan. Bahkan pedang api Jiumozi tidak sekuat ini. Zuan menegakkan tubuh, terkesan dengan tontonannya. Jika aku bisa mempelajari teknik keren seperti itu di masa depan, aku bisa dengan mudah memenangkan perhatian gadis manapun. Satu. Saya tidak melihat ada yang jatuh cinta pada di Wu bahkan setelah dia mengeksekusi teknik itu, jawab Chu Huan Zhao. Zuan dengan ramah menjelaskan, itu karena dia pada dasarnya tidak menarik. Anda membutuhkan seseorang yang secantik saya untuk menjalankan teknik ini agar bisa berhasil. Petik 2. Terlepas dari nadanya yang tidak biasa, dia sangat mengkhawatirkan Chu Chu Yan. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengatasi teknik ini. Akan sangat rugi jika dia bahkan kehilangan beberapa helai rambutnya karena Wu di ini. Di atas ring, Chu Chu Yan dengan tenang mengayunkan pedangnya, dan kepingan salju mulai muncul, semakin banyak. Mereka mengelilinginya dalam kolom berputar-putar selebar beberapa meter, menciptakan citra seorang dewi yang memanggil badai salju yang ganas. Para penonton terpesona. Wah, cantik sekali. Di bawah keindahan itu ada bahaya besar. Hanya satu kepingan salju yang bisa mengubahmu menjadi semburan es. Petik 2. Katakan, jika Nonacu muda sedingin itu, bukankah suaminya akan mati kedinginan hanya dengan memeluknya? Apa yang Anda tahu? Dia mungkin kedinginan di permukaan, tapi aku yakin dia sangat panas di dalam. Petik 2. Kamu benar-benar orang yang mengerikan. Bab 115, Woody. Ibumu memanggilmu kembali untuk makan malam. Tidak seperti kepingan salju biasa, kepingan salju yang melayang di sekitar cucu yang tidak jatuh ke tanah dan meleleh. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama untuk membentuk terata es yang memeluk tubuhnya. Melihat ini, Sang Hong menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku sudah lama mendengar reputasi Nonamudacu sebagai kultifator yang luar biasa, dan sepertinya dia sekuat rumor yang beredar. Sungguh luar biasa dia bisa memanipulasikinya sedemikian rupa. Petik 2. Di belakangnya, Sang Kian menatap cucu yang dengan mata panas. Zeng dan mungkin cantik juga, tapi dia masih kurang dibandingkan dengan cucu yang. Jika saya bisa memiliki wanita seperti itu, saya akan terbangun sambil tertawa bahkan di tengah-tengah tidur saya. Di masa lalu, dia bahkan tidak berani memimpikannya. Namun, sejak dia mengetahui bahwa cucu yang telah memilih Zuan, yang lebih rendah darinya dalam segala hal, sebagai suaminya, dia tiba-tiba merasa bahwa peri itu tidak sejauh yang dia pikirkan. Pikirannya semakin diperkuat setelah mengetahui rencana ayahnya. Setelah kelancu hancur, dia tidak lagi menjadi putri bangsawan seorang bangsawan. Mungkin, dia mungkin memiliki kesempatan. Satu-satunya bagian yang merepotkan adalah Sikun tampaknya juga tertarik padanya. Sang Hong saat ini tidak tahu apa yang dipikirkan putranya. Dia menoleh ke Jiang Luofu dan mulai mengobrol dengannya, itu pasti berkat bimbingan kepala sekolah Jiang sehingga nona cu muda dapat mencapai prestasi besar di usianya yang masih muda. Sementara dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, dia masih tidak bisa menghentikan matanya untuk beralih ke kakinya. Kakinya sangat panjang dan indah, sehingga dia tidak akan ragu jika seseorang memberitahunya bahwa itu adalah pekerjaan surga. Selain itu, dia mengenakan sepasang stocking yang menutupi kakinya secara samar-samar, menimbulkan perasaan rahasia. Wanita ini benar-benar sucubus. Jiang Luofu tersenyum sebagai jawaban, prestasi cucu yang terutama dibangun di atas bakat dan kecerdasannya yang tinggi. Yang kami lakukan hanyalah sedikit membimbingnya. Petik 2. Kepala sekolah Jiang terlalu rendah hati. Sang Hong tidak berpikir bahwa dia adalah pria yang penuh, tetapi wanita di sampingnya terlalu cantik. Bahkan dengan tingkat pengendalian dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arahnya. Kembali ke ring duel, Wu Di telah selesai mengisi serangannya. Dengan pedang neraka sepanjang 10 meter di tangannya, dia menariknya ke bawah dengan momentum yang luar biasa, menghantam terata es dengan keras. Api dan es adalah musuh satu sama lain. Setelah bertemu, kelopak bunga terluar segera meleleh di depan api, menciptakan jalur bagi bilah neraka untuk menyerang ke tengah teratai, di mana cucu yang berdiri. Nona muda cu, hati-hati. Pericu, hati-hati. Cucu yang terlalu cantik sehingga meskipun kerumunan tahu bahwa mereka tidak memiliki urusan dalam duel, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan peringatan ketika mereka melihat bahwa dia dalam bahaya. Zuan marah karena mereka mengganggu bisnis istrinya. Hei, bahkan aku tidak berteriak di sini, jadi untuk apa kalian semua panik? Tidak menyenangkan baginya mengetahui bahwa begitu banyak pria berfantasi tentang istrinya, dan kapanpun dia merasa tidak senang, dia bertekad untuk membuat orang lain juga tidak senang. Jadi, dia berdiri dan mulai berteriak, Ayo, sayang. Pergi, sayang. Pergi, sayang. Petik 2. Dia berteriak sangat keras sehingga seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu bahwa wanita di atas panggung adalah istrinya. Dan seperti yang dia duga, begitu dia mulai berteriak, tatapan mematikan yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arahnya. Apakah pria itu suami nona pertama cu? Hah, dia sama sekali tidak terlihat istimewa. Petik 2. Tidak ada yang spesial. Dia pemboros terkenal di kota. Petik 2. Bagaimana dunia bisa begitu tidak adil jika pria seperti dia menikahi dewi saya? Ini konyol. Kotoran. Suasana hatiku hilang hanya dengan melihat wajahnya. Petik 2. Di sisi ring duel, Sikun mengepalkan tangannya begitu erat hingga dia mematahkan pegangan kursinya. Dia sudah memikirkan cucu Yan sebagai milik pribadinya, jadi dia tidak tahan melihat pria lain memanggilnya, sayang. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia sedang diselingkuhi. Tidak tahu malu. Dia terlalu tidak tahu malu. Petik 2. Jideng Tu, yang gelisah di tengah kerumunan untuk memanfaatkan wanita yang sudah menikah di sekitarnya, menggelengkan kepalanya. Saya perlu mencari kesempatan untuk bertanya tentang kelanjutan ceritanya. Apakah karakter Wang itu berubah pada akhirnya? Hah, mengapa saya begitu menyukai karakter Wang itu? Apakah saya tidak sengaja menempatkan diri pada posisinya? Pui-pui-pui. Petik 2. Melihat gelombang besar Rage Point yang masuk ke sistemnya, Zuan sangat gembira. Saya tidak pernah tahu memiliki istri yang cantik adalah sesuatu yang begitu membahagiakan. Ayo, ini adalah kebahagiaan yang tak seorang pun dari kalian bisa alami. Hahaha. Cucu yang tidak menunjukkan sedikitpun fluktuasi emosi meskipun telah bertarung dengan Wu di begitu lama, tetapi teriakan Zuan sebenarnya menyebabkan pipinya yang cerah memerah sesaat. Melihat ekspresi malu-malu di wajahnya, Wu di menjadi marah. Anda tidak bereaksi terhadap apapun yang saya katakan sebelumnya, tetapi wajah Anda sekarang memerah padanya. Selain itu, kamu berani terganggu di tengah pertempuran denganku. Kemarahannya yang meluap menyebabkan bila neraka yang sudah besar tumbuh semakin besar, menyebabkannya mendorong lebih dalam keteratai es, mengancam untuk memotongnya menjadi dua. Kerumunan tersentak melihat pemandangan itu, berpikir bahwa cucu yang berada dalam posisi yang mengerikan. Namun, Wu dimulai cemberut. Dia menyadari bahwa pedang api unggunnya dengan cepat melambat. Cucu yang berdiri di tengah-tengah teratai es, menatap bila neraka di atas kepalanya tanpa sedikitpun emosi di matanya. Kepingan salju masih melayang di sekelilingnya. Begitu saja, bentrokan antara mereka berdua terhenti. Lihat, seseorang dengan tajam memperhatikan sebuah anomali dan berseru. Kerumunan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, dan mereka melihat bahwa nyala api pada bila neraka telah berhenti berkedip. Sebaliknya, lapisan kabut putih mulai terbentuk di permukaan pedang. Pedang neraka berubah menjadi es dengan kecepatan yang terlihat, dan segera, bahkan Wu diakan berubah menjadi patung es juga. Zuan menelan ludah saat melihat itu. Istri saya sebenarnya sekuat ini. Bagaimana jika dia memutuskan untuk melakukan kekerasan dengan saya suatu hari nanti? Bukankah aku benar-benar tidak berdaya di hadapannya? Tidak, ini tidak akan berhasil. Aku harus cepat tumbuh lebih kuat, atau dia mungkin akan mengubahku menjadi patung es suatu hari nanti. Bahkan kinya dibekukan. Beberapa junior yang menyaksikan pertandingan itu tercengang, meskipun itu bisa dimengerti karena bahkan pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sekitar terganggu oleh apa yang mereka saksikan. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang aku pilih. Senyum kemenangan muncul di wajah Sikun, seolah prestasi cucu yang telah memberinya kehormatan. Di sisi lain, baik kulit dari klan Wu dan klan Yuan menjadi gelap. Kehadiran seorang pembudidaya berbakat di klan Cu bukan pertanda baik bagi mereka. Tuan Kota Xieyi menghela nafas dalam-dalam, berpikir bahwa sayang sekali menolak pernikahan aliansi dari Vaksir Rajaki saat itu. Sementara itu, kilatan cahaya melintas di mata Sang Hong. Beruntung Cucu Yan adalah seorang wanita. Jika tidak, jika Cucu Zong Tian memiliki putra yang tangguh, rencanaku pasti akan berantakan. Semua orang yakin bahwa Cucu Yan akan muncul sebagai pemenang dalam duel ini pada saat ini. Bahkan Cucu Yan sendiri telah berbicara untuk mengatakan, sudah berakhir. Hmm. Dia berencana untuk mencabut Ki-nya untuk membebaskan lawannya, tapi dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Patung es di atasnya tiba-tiba mulai retak sebelum menghilang di tengah kabut putih. Wu dijatuh kembali ke tanah dengan lapisan cahaya berkilauan di sekelilingnya seperti penghalang. Peringkat ke-6 Semua orang yang hadir tercengang. Penghalang unsur adalah kemampuan yang hanya bisa dimanfaatkan oleh para pembudidaya yang mencapai peringkat ke-6. Itu bisa melindungi dari sebagian besar serangan elemen tingkat rendah. Bagaimana mungkin mereka memiliki kultifator peringkat ke-6? Qin Wanru berdiri dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Cu Zong Tian juga menatap tajam ke klan Wu dan berkata, Sun Spring Du Kei, apa maksudmu dengan ini? Secara alami, dia sadar bahwa klan Yuan pasti tidak memiliki sumber daya atau keturunan yang cukup berbakat untuk mencapai peringkat ke-6, jadi orang di lapangan sekarang harus berasal dari klan Wu. Bright Moon Du Kei, aku khawatir aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ini adalah duel antara klan Cu dan klan Yuan, mengapa kamu bertanya padaku tentang itu? Tanya Wu Wei sambil tersenyum. Cu Zong Tian mendengus dengan dingin. Kami berdua tahu betul apa yang terjadi di sini. Bukankah itu hanya kultifator peringkat 6? Apa yang membuatmu ribut? Anda membuatnya terdengar seperti tidak ada pembudidaya peringkat 6 yang diizinkan di turnamen klan. Tuan Gubernur, apakah ada yang salah dengan perkataan saya? Petik 2 Memang, tidak ada aturan seperti itu. Sang Hong mengangguk. Cu Zong Tian mengerutkan kening. Memang tidak ada aturan seperti itu, tapi ini adalah turnamen antara junior kedua klan. Bahkan cuyan kami yang berbakat hanya berada di peringkat ke-5, jadi bagaimana klan Yuan bisa memiliki pembudidaya peringkat ke-6? Wu Wei tertawa terbahak-bahak. Bright Moon Du Kei, putrimu bukanlah satu-satunya keajaiban di dunia. Keadaannya sudah sangat jelas sekarang. Mengapa Anda tidak membiarkan nona muda Anda mengaku kalah? Akan sangat mengerikan jika dia terluka di tengah pertempuran, bukan? Petik 2 Itu adalah kesepakatan umum di antara para pembudidaya bahwa ada kesenjangan besar antara pembudidaya peringkat ke-5 dan ke-6. Bagaimanapun, kemampuan elemen yang paling membanggakan dari pembudidaya peringkat 5 dapat dengan mudah dihindari oleh penghalang unsur dari pembudidaya peringkat ke-6. Tidak mungkin cu cuyan bisa bertahan melawan di Wu seperti itu. Cu Zong Tian memandang putrinya dengan ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia bisa berbicara, suara dingin cu cuyan tiba-tiba terdengar dari ring duel, pertarungan belum berakhir. Bahkan si kun tidak bisa membantu tetapi berbicara, nona muda cu, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada kesenjangan besar antara pembudidaya peringkat ke-5 dan ke-6. Tolong jangan memaksakan diri untuk terus berjuang. Bahkan jika Anda mengaku kalah di sini, itu tidak akan menodai reputasi Anda. Petik 2 Dia khawatir bekas luka akan tertinggal di tubuh sempurna cu cuyan jika dia memaksa dirinya untuk melawan seorang kultifator yang lebih kuat. Dia tidak akan bisa menerimanya jika dia menjadi cacat karena ini. Namun, cu cuyan hanya menjawab dengan acu tak acu, terima kasih atas perhatian Anda, tuan muda si, tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Patriark dari klan Yuan, Yuan Zhengcu, tertawa terbahak-bahak, berkata, karena itu masalahnya, di Wu, kamu harus melanjutkan pertarungan dengan nona muda cu. Pastikan untuk tidak menyakitinya, oke. Petik 2 Wu ditersenyum menanggapi, itu sudah pasti. Mendengar bahwa putrinya berniat untuk melanjutkan duel, cu zong tian dengan cemas mengirimkan transmisi ki kepadanya, berkata, akui saja kekalahan jika kamu menemukan sesuatu yang salah. Jangan mempertaruhkan hidup Anda untuk ini. Petik 2 Cu cuyan mengangguk sebagai tanggapan sebelum menatap Wu di dengan tenang. Wu di terkeke pelan dan berkata, Nona muda cu, kamu memang luar biasa, tapi ada perbedaan peringkat di antara kami berdua. Pedang bunga salju Anda sama sekali tidak mengancam saya. Tidak ada gunanya bagimu untuk melanjutkan pertarungan. Petik 2 Untuk pertama kalinya sejak dimulainya pertempuran, Cu cuyan akhirnya menanggapi kata-katanya, Tidak ada yang absolut di dunia ini. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya tiba-tiba kabur saat kilatan dingin melintas dari pedang di tangannya. Dia dengan cepat mengarahkan rentetan serangan ke arahnya dari semua sudut. Wu disegera memahami niatnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyakitiku dengan serangan elemental, jadi dia memutuskan untuk menggunakan ilmu pedangnya untuk mengalahkanku. Namun, itu terlalu naif. Apakah Anda lupa bahwa saya masih bisa menggunakan kemampuan elemen saya di sini? Dia menginjak kakinya di tanah, dan dua belenggu api muncul di tanah. Seperti ular yang gesit, belenggu melesat langsung ke kaki cuyan. Namun, saat belenggu hendak mengunci target mereka, dia tiba-tiba ragu-ragu. Bukankah akan sangat sia-sia jika saya meninggalkan bekas luka bakar di kaki peri? Namun, wajahnya langsung berubah ketakutan setelahnya. Dia menyadari bahwa belenggu hanya terkunci pada siluet belaka, dan dia buru-buru mengambil posisi bertahan. Seperti yang diharapkan, cu cuyan muncul di belakangnya pada saat berikutnya. Keduanya akhirnya bertukar beberapa pukulan satu sama lain. Wu dimenyeka keringat dingin dari dahinya. Apakah ini perbedaan antara saya dan keajaiban sejati? Meskipun dia secara keseluruhan lebih lemah dariku, aku masih mengalami kesulitan untuk mencoba menghadapinya. Jika kita memiliki peringkat yang sama, bukankah saya sudah kalah sekarang? Pada titik ini, dia tahu dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia segera mengumpulkan perhatian penuhnya untuk menangani cu cuyan. Akibatnya, tekanan pada cu cuyan tiba-tiba meningkat pesat. Dia harus berurusan dengan pedang dan apinya secara bersamaan, sehingga dia harus sering bercukur. Sikun menegakkan punggungnya saat dia memelototi Wu Udi dengan dingin. Jika Anda berani meninggalkan bekas luka pada wanita saya, saya akan membuat Anda menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Permainan sudah berakhir, Nona Mudacu. Takut akan terjadi komplikasi jika pertempuran berlarut-larut, Wu ditahu dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Dia menemukan celah yang sempurna untuk mengubah pedang di tangannya menjadi pedang neraka sepanjang 30 meter untuk meretas cu cuyan. Baik dalam hal ukuran atau momentum, itu jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya yang dia luncurkan. Tanpa ragu, ini adalah kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa diatasi oleh pembudidaya peringkat kelima. Bahkan Cu Zong Tian berdiri saat ini, siap turun tangan untuk menyelamatkan putrinya jika diperlukan. Tak perlu dikatakan, keselamatan putrinya lebih diutamakan daripada duel. Saat itulah suara menggoda tiba-tiba terdengar, Wu di, ibumu memanggilmu kembali untuk makan malam. Bab 116, mengapa tidak ada yang mempercayai saya? Kerumunan itu dibuat bingung oleh teriakan yang tiba-tiba, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, di ring duel, tubuh Wu di bergidik. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seseorang mengetahui nama asli saya? Orang harus tahu bahwa pria parubaya seperti dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen klan ini. Untuk alasan itu, dia memakai topeng yang dibuat oleh seorang runemaster untuk menyamar sebagai seorang pemuda. Ada begitu banyak mata yang menatapnya sekarang. Jika identitasnya terungkap di sini, bahkan Gubernur Sang Hong atau Sun Spring Duque tidak akan bisa menutupinya. Tidak mungkin Bright Moon Duque akan membiarkan masalah ini berjalan dengan mudah. Selain itu, karena menggagalkan rencana klan Wu dan klan Yuan, dia pasti akan dihukum keras ketika dia kembali. Apakah terjadi sesuatu pada topeng saya? Wu di tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Saat keraguan-raguan singkat ini menyebabkan serangannya berhenti sejenak, tubuh Cucu Yan sudah diselimuti lapisan salju biru, meningkatkan kecepatan gerakannya secara drastis. Tubuhnya kabur menjadi siluet dan menembus-menembus pedang neraka Wu Di, hanya untuk berhenti tepat di depan tenggorokannya. Kamu kalah! Cucu Yan menatap Wu Di dengan mata jernih saat dia berkata dengan tenang. Wu Di tercengang. Sementara konsentrasinya mengembara untuk sekejap, seharusnya tidak mungkin bagi Cucu Yan untuk menembus pedangnya dari armor Inferno dan Ki. Namun, semua pertahanannya hancur dalam sekejap mata. Apa yang sedang terjadi? Apakah kultivasinya tidak hanya di peringkat kelima? Tapi bagaimana mungkin? Pada saat ini, wajah Cucu Yan mulai memerah secara tidak wajar. Untuk mengumpulkan kekuatan ledakan yang cukup untuk menembus pertahanan Wu Di, dia harus menggunakan seni terlarang, yang mengakibatkan luka dalam yang parah. Dia melirik ke bawah panggung, hanya untuk melihat Suan menatapnya sambil tersenyum. Jika bukan karena teriakannya yang mengganggu di Wu sebelumnya, saya mungkin sudah. Apakah itu dihitung, atau itu hanya kebetulan? Pejabat dari City Lord Estate menyatakan, pemenang ronde ke-7 adalah Cucu Yan. Keberatan. Setelah mencari penegasan dari Wu Wei dan ayahnya, Yuan Wendok melompat ke ring duel, menunjuk ke Zuan, dan berkata, klan Cu telah curang dalam pertarungan. Teriakan tiba-tiba Zuan memengaruhi performa pertarung kita. Petik 2. Bagaimana mungkin klan Wu dan klan Yuan tidak marah? Orang harus tahu bahwa Wu Di adalah kartu truf terbesar mereka di turnamen klan ini. Mereka bahkan menanggung risiko menyamarkannya sehingga dia mengalahkan harga diri klan Cu, menghancurkan moral mereka untuk selamanya. Namun, itu semua digagalkan karena campur tangan anak nakal. Para pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan duel memiliki sedikit kerutan di dahi mereka. Mereka sibuk memikirkan situasi di mana mereka tidak dapat langsung memberikan penilaian. Jadi, Zuan memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara. Oh, saya khawatir saya kesulitan memahami apa yang Anda maksud. Saya hanya berseru keras-keras karena saya lapar, namun itu mempengaruhi kinerja pertarung Anda. Saya harus mengatakan, apakah ini tingkat konsentrasi yang dimiliki oleh seorang kultifator tingkat 6? Petik 2. Sorakan keras menggema dari penonton. Jelas, sebagian besar penonton lebih mendukung cucu Yan yang cantik. Mereka merasa bahwa alasan klan Yuan muncul terlalu dipaksakan. Argumen Zuan membuat Yuan Wendong gelisah saat dia berdebat dengan marah, kamu tidak hanya berseru dengan santai. Anda dengan jelas meneriakkan Woody. Petik 2. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, jantung Yuan Wendong berdetak kencang. Dia tahu dia telah mengacau. Zuan tidak ragu memanfaatkan kesalahan Yuan Wendong. Ya, saya cukup yakin saya berteriak, Woody, ibumu memanggilmu kembali untuk makan malam, bukan, Di Wu. Saya tidak mengerti mengapa dia bereaksi terhadap kata-kata itu. Atau apakah ini berarti mengatakan bahwa nama aslinya bukanlah Di Wu tapi Woody. Petik 2. Banyak sampah. Yuan Wendong yang bingung meraung dalam sanggahan. Bagaimana Zuan bisa mengetahui identitas asli Woody? Ini tidak masuk akal. Anda berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 868 rage. Di Wu. Wu Di. Cu Zongtian diam-diam menggumamkan kata-kata itu dengan pelan ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Ku dengar ada anggota klan Wu bernama Wu Di, dan dia juga seorang kultifator peringkat 6. Kebetulan dia juga mengolah teknik budidaya elemen api. Petik 2. Cu Cu Yan segera menangkap maksudnya. Dia segera meraih wajah Wu Di, siap untuk mencabut topeng apapun yang dia kenakan. Saat itulah Wu Wei bergerak dan mendarat tepat di ring duel. Cu Cu Yan merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke pedangnya, memaksa punggungnya. Untungnya, Cu Zongtian muncul saat ini dan menetralkan kekuatan yang menyentaknya sebelum bertukar pukulan telapak tangan dengan Wu Wei. Bam! Sebuah kekuatan yang kuat menghancurkan sekitarnya, membuat penonton yang menyaksikan jatuh ke tanah. Awan debu yang sangat besar diaduk di udara. Ketika debu akhirnya meredah sekali lagi, cincin duel sudah benar-benar retak, tampak seolah-olah hampir runtuh setiap saat. Zu An terkejut melihat ini. Dikatakan bahwa pembudidaya peringkat ke-8 dapat memanfaatkan energi alam dunia. Apakah ini kecakapan yang mereka miliki? Dia masih merasa gembira bahwa dia telah berubah menjadi Superman kecil, tetapi dibandingkan dengan kehebatan para ahli tingkat atas ini, kekuatannya tampak tidak seberapa dibandingkan. Kaka Ipar Bao, kamu memanfaatkanku lagi. Cu Huan Zhao mendorong pria yang menabrak tubuhnya sebelum memelototinya dengan marah. Zu An berbalik dengan ekspresi marah di wajahnya. Saya hanya berdiri di depan Anda karena saya takut Anda akan terluka. Bagaimana itu bisa dianggap mengambil keuntungan dari Anda? Petik 2. Cu Huan Zhao menderu menanggapi, Saya sudah menjadi kultifator peringkat ke-3, bagaimana denganmu? Mengapa aku membutuhkan orang lemah sepertimu untuk melindungiku? Anda jelas memanfaatkan saya di sini. Petik 2. Cu Huan tertawa canggung sebagai jawaban. Dia salah menilai tingkat ancaman dari gelombang kejut sebelumnya. Entah bagaimana, dia berpikir bahwa Cu Huan Zhao jauh lebih lemah darinya, jadi dia mencoba melindunginya di bawah tubuhnya. Namun, akan sulit baginya untuk menjelaskan hal ini padanya saat ini. Wajah Cu Huan Zhao memerah saat dia berkompromi, Baiklah-baiklah, aku tahu kamu melakukan ini untukku. Namun, Anda tidak boleh sembrono di masa depan. Akulah yang seharusnya melindungimu. Petik 2. Melihat bahwa Cu Huan Zhao tidak lagi marah, Zuan menertawakannya dan berkata, Saya tidak akan menyukai lebih dari itu. Oh, saya melihat beberapa debu di area dada Anda. Ayo, biarkan aku menepuknya untukmu. Petik 2. Enyahlah. Cu Huan Zhao meludahinya. Sementara itu, di ring duel, Cu Zongtian memelototi Wu Wei yang berlawanan dengan mata pucat saat dia bertanya, Wu Wei, apa yang kamu maksud dengan ini? Karena pemenang telah diputuskan, mengapa repot-repot mendorong masalah ini? Wu Wei melindungi Wu Di di belakangnya saat dia berbicara dengan tenang. Yuan Wendong itu benar-benar bodoh. Dia hampir memberikan identitas Wu Di sebelumnya. Sang Hong juga melangkah ke ring duel untuk berdiri di antara mereka berdua. Memang, karena pemenang sudah ditentukan, tidak ada alasan untuk menodai harmoni di sini. Itu hanya akan berdampak buruk pada istana jika dua adipati dinasti kita bertarung di depan umum seperti ini. Petik 2. Wajah Cu Zongtian semakin gelap. Dia tahu bahwa Sang Hong melindungi klan Wu di sini. Saat itulah Tuan Kota Xie Yi menyela juga. Yuan Zheng Chu, apakah kalian semua mengaku kalah untuk pertandingan ini? Yuan Zheng Chu tahu lebih baik untuk tidak berdebat tentang menang dan kalah dalam pertandingan ini pada saat seperti ini. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, Ya, kami mengaku kalah untuk pertandingan ini. Meski saat ini mereka tertinggal 3 banding 4, dua pertandingan tersisa sudah pasti menang buat mereka. Tidak perlu bagi mereka untuk meributkan terlalu banyak tentang hal itu di sini. Xie Yi mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Itu bagus. Mari kita lanjutkan ke babak berikutnya. Kepala Sekolah Jiang, apa pendapat Anda? Petik 2. Sebagai seseorang dari Vaksi Rajaki, dia sangat senang melihat Istana Kerajaan memojokkan Klancu. Akan lebih baik jika Klancu benar-benar terpojok dan tidak punya pilihan selain bergabung dengan Vaksi mereka. Huff, kamu ingin menghindari segalanya dan bertahan sampai akhir. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang nyaman? Jiang Luofu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju, saya tidak keberatan di sini. Dengan akalnya, dia bisa dengan mudah melihat skema yang sedang dimainkan oleh Klancu dan Klancu Yuan. Namun, Akademi tidak pernah terlibat dalam perselisihan politik, dan secara tegas, mereka juga merupakan anak perusahaan dari Istana Kerajaan. Tidak masuk akal baginya untuk menentang Sang Hong di depan umum. Mendengar kata-katanya, Wu Wei berkata sambil tersenyum, Bright Moon Duque, apakah kamu akan mempertanyakan putusan ketiga hakim kami? Cu Zong Tian enggan membiarkan masalah ini berhenti, tetapi dia merasa sangat tidak berdaya di sini. Seolah-olah semua orang di sini turun untuk mendapatkan mereka. Untuk pertama kalinya, dia mulai bertanya-tanya apakah dia keliru dalam keputusannya. Namun, Klancu telah bertahan selama beberapa generasi dengan mempertahankan sikap netral. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk mengertakkan gigi dan bertahan. Baiklah, mari kita lanjutkan ke babak berikutnya. Merupakan kerugian besar bagi Klancu untuk kehilangan pasar senjata, tapi itu bukan pukulan yang melumpuhkan bagi mereka. Klancu lebih bergantung pada perdagangan garam pada akhirnya. Selain itu, mereka memiliki banyak jalur koneksi dan pasokan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa diharapkan oleh Klan Yuan untuk ditumbangkan dalam waktu singkat. Ayah, jangan terlalu pesimis. Tidak pasti Huan Zhao akan kalah. Bahkan jika dia bertarung imbang, kami masih memiliki peluang. Petik 2 Cucu Yan memaksa dirinya untuk mempertahankan ketenangannya meski merasakan aliran darah mengalir ke tenggorokannya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menghibur ayahnya dengan diam-diam. Saat ini, Klancu memimpin dengan 4 banding 3. Skenario kasus terbaik adalah Chuan Zhao memenangkan pertempuran, tetapi bahkan jika dia bertarung hingga seri, Klancu masih akan memiliki peluang. Jika hasil akhirnya adalah seri, mereka akan menentukan pemenang akhir dengan meminta masing-masing pihak memilih seorang petarung kering duel. Jika itu terjadi, itu akan menjadi kemenangan Klancu. Tentu saja, baik Cucu Yan dan Cucu Zong Tian menganggap pertandingan Zuan sudah kalah. Kamu benar, Cucu Zong Tian membangkitkan semangatnya. Dia berjalan ke sisi Cucu Huan Zhao dan mulai memberinya beberapa petunjuk, berharap bahwa menjejalkan menit terakhir ini bisa ada gunanya. Cucu Huan Zhao masih linglung saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membawa nasib Klancu di pundaknya. Merasa sangat tidak percaya diri, dia berkata, saya pikir lawan saya cenderung memiliki peringkat kultivasi yang lebih tinggi dari saya. Dia lebih kuat darimu, tapi itu celah yang bisa dijembatani. Selama Anda menggunakan kemampuan cambuk ratapan Anda dengan baik, Anda masih memiliki peluang bagus. Petik 2 Zuan juga mengangguk setuju. Dia telah merasakan sendiri kehebatan cambuk Cucu Huan Zhao. Sensasi yang menggemparkan saat cambuk menghantam tubuhku. Ah, pengalaman yang tak pernah terlupakan. Cucu Huan Zhao masih panik. Tapi, bagaimana jika aku gagal mengenai musuh? Kakak, kamu juga tahu batasan kekuatanku. Meskipun aku telah menyalahgunakan kekuatanku untuk menindas Zuan, tetap saja, bertarung di ring duel adalah. Petik 2 Dia mulai menyesali betapa dia telah menyianyiakan waktunya. Dia seharusnya lebih fokus pada pelatihannya. Di sisi lain, Zuan juga tidak bisa berkata-kata. Mengapa panah masih terbang ke arah saya bahkan ketika saya tidak melakukan atau mengatakan apa-apa? Qin Wanru meraih tangannya dan berkata dengan muram, Huan Zhao, pertempuran ini menyangkut masa depan kelan Chu. Apapun yang terjadi, Anda harus mencoba yang terbaik. Petik 2 Karena seberapa serius masalahnya, suaranya juga lebih keras dari biasanya. Chu Huan Zhao dengan keras menganggupkan kepalanya. Kegigihannya didorong oleh kata-kata itu. Dia menggigit bibirnya dengan sedikit cemas saat dia menjawab dengan tegas, Ya, saya pasti akan memenangkan pertandingan. Aku tidak akan mengecewakan ayah atau ibu. Petik 2 Zuan sedikit terkejut melihat ekspresi tegas di wajah Chu Huan Zhao. Tunggu sebentar, akankah gadis ini mencoba bertahan mati-matian selama pertarungan nanti? Masalah ini menyangkut masa depan kelan Chu, jadi Chu Zongtian dan Qin Wanru tidak akan campur tangan sampai saat-saat terakhir. Bagaimana jika dia mengalami beberapa cedera atau trauma yang tidak dapat disembuhkan? Melihat besarnya tekanan yang ditumpahkan pada Chu Huan Zhao, Zuan melangkah maju dan berkata, Huan Zhao, jangan merasa terlalu tertekan di sini. Jika Anda merasa segalanya menjadi serba salah, aku is saja kekalahan. Jangan khawatir, saya di sini. Petik 2 Tidak ada yang akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara. Qin Wanru mengamuk di Zuan. Tidak mudah baginya untuk memacu motivasi putrinya yang lebih mudah, tetapi orang ini sebenarnya mencoba membatalkan usahanya. Anda telah berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 404 rage. Chu Zongtian juga mengerutkan kening. Zuan, bagus untukmu jika Huan Zhao menang juga. Anda tidak memiliki banyak peluang melawan Yuan Wendong. Petik 2 Zuan benar-benar frustrasi karena tidak percaya padanya. Tapi saya benar-benar berpikir bahwa saya bisa memenangkan pertandingan. Bab 117, Trauma Masa Kecil Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa kamu harus menghentikan kebiasaan burukmu membual. Qin Wanru sudah merasa tertekan karena mengkhawatirkan masa depan klancu, dan kata-kata Zuan tampaknya semakin memicu amarahnya. Kalau bukan karena fakta bahwa mereka berada di depan umum, dia akan benar-benar mengecamnya. Sekarang bukan waktunya untuk membuka mulut. Aku akan menanganimu begitu kita kembali. Petik 2 Anda berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 999 Rage. Setelah mengucapkan bagiannya, dia menarik Chu Huan Zhao pergi. Chu Zong Tian juga terlihat sedikit tidak senang, tetapi dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia pergi dengan Qin Wanru untuk menyelesaikan menit-menit terakhir. Zuan menatap mereka dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Wah, ada apa dengan dunia ini? Semua orang tidak ragu untuk mempercayai kebohongan saya, tetapi ketika saya berbicara tentang kebenaran, semua orang mulai meragukan saya. Betapa beratnya hidup yang saya jalani. Juga, ayah mertua, Anda tidak melakukan bagian Anda di sini. Lihatlah betapa pemarah Qin Wanru. Anda harus bekerja lebih keras untuk melampiaskan api batinnya di malam hari, atau yang menderita adalah saya. Saat itulah suara cucu yang terdengar di telinganya. Saya tahu bahwa Anda tidak puas dengan keadaan Anda saat ini, dan Anda ingin melakukan sesuatu untuk membuktikan diri Anda di hadapan ayah dan ibu saya. Namun, Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini. Lebih bijaksana untuk bekerja dalam batasan Anda. Apa yang Anda lakukan sekarang hanya akan berdampak buruk. Petik 2. Kata-kata cucu yang halus, tetapi makna dibalik apa yang dia kemudikan cukup jelas. Dia juga mengira Zuan sedang membual di sini. Or, Zuan tidak bisa menjelaskan lagi. Bukannya ada orang yang akan mempercayainya. Bagaimana Anda tahu orang itu bernama Wu Di? Tanya cucu yang. Aku menebaknya, jawab Zuan sambil mengangkat bahu. Tebak, cucu yang mengerutkan kening, tidak puas dengan jawaban yang diberikan Zuan. Ya yap. Saya pikir nama, di Wu, terdengar sangat aneh, dan mengingat fakta bahwa klan Wu mendukung klan Yuan, saya bertanya-tanya apakah nama aslinya mungkin saja Wu Di. Jadi, saya mencobanya, dan ternyata menjadi hit. Zuan tidak mungkin mengungkapkan sistemnya kepadanya, jadi dia hanya bisa memberikan alasan. Yang mengejutkan, cucu yang mengangguk sebagai jawaban. Saya melihat itu kebetulan, tapi kamu benar-benar membantu saya dan klan Cu kali ini. Petik 2. Zuan sudah tidak punya energi batin lagi untuk membalas. Lihat. Anda mempercayai kebohongan saya dengan sangat mudah, namun Anda terus meragukan saya ketika saya mengatakan yang sebenarnya. Batuk-batuk gelombang, cucu yang tiba-tiba mulai batuk, dan dia dengan cepat mengeluarkan sapu tangan untuk menutupi mulutnya. Zuan dengan tajam melihat bercak merah di sapu tangannya, dan dia membeku di tempatnya. Kamu terluka. Cucu yang meraih lengannya untuk menghentikannya berbicara. Saya baik-baik saja, itu hanya cedera kecil, jadi jangan katakan apapun tentang itu. Petik 2. Zuan memperhatikan bahwa wajah cucu yang tiga tingkat lebih pucat dari biasanya, yang merupakan indikasi yang jelas bahwa luka-lukanya tidak seringan yang ia bayangkan. Dalam keadaan marah, dia mengutuk, berani-beraninya klan Yuan dan klan Wu menggertak istriku. Cih, aku akan memberi mereka pelajaran nanti. Petik 2. Cucu yang. Pada saat ini, dia sudah tidak tahu lagi apa yang bisa dikatakan kepada Zuan. Jadi, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke panggung untuk melihat bagaimana nasib adik perempuannya. Lawan Cucu Huan Zhao adalah Yuan Wenji, sepupu Yuan Wendong. Sementara budidayanya berada di bawah Yuan Wendong, dia masih sekitar pertengahan peringkat ketiga. Secara teoritis, Cucu Huan Zhao tidak memiliki banyak peluang dalam pertempuran ini, tetapi kepemilikannya atas Wailing Whip dan petunjuk Cucu Zongtian sedikit menyeimbangkan semuanya. Selama dia memainkan kartunya dengan baik, ada kemungkinan dia bisa mengalahkan musuhnya. Di sisi berlawanan, hal-hal tampak sedikit tegang di klan Yuan juga. Mereka berpikir bahwa mereka bisa meraih keunggulan yang menentukan dalam delapan pertandingan pertama, jadi meskipun mereka kalah dalam pertandingan ini, itu seharusnya tidak mempengaruhi kesimpulan. Namun, siapa yang mengira bahwa kecelakaan akan terjadi di pihak Woody? Meskipun menjadi pembudidaya peringkat ke-6, ia benar-benar kalah dari pembudidaya peringkat ke-5. Dia benar-benar harus mengubah namanya menjadi tidak berguna. Karena kehilangan Woody, klan Yuan saat ini tertinggal 3 banding 4, yang membuat pertandingan ini menjadi sangat penting. Mereka harus memenangkan babak ini agar dapat melanjutkan ke babak selanjutnya. Yuan Wendong menatap Zuan dan mencibir dengan dingin. Anda telah menyembunyikan haluan mereka yang sebenarnya begitu lama, kemungkinan dengan harapan membuktikan nilai Anda di turnamen ini. Tapi sayang, kamu malah menabraku. Nanti, saya akan menunjukkan kepada semua orang bahwa Anda tidak lebih dari orang yang tidak berguna. Anda akan menyesal memprovokasi saya berkali-kali. Melihat kedua petarung di ring duel, kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Wah, aku tidak berharap cu second miss menjadi secantik ini. Tentu saja, mengingat betapa cantiknya sang kakak, bagaimana adik perempuan itu bisa bernasib buruk. Petik 2 Aku mendengar bahwa Nona kedua cu berada di posisi ke-9 dari peringkat sayang Akademi Bright Moon. Saya pikir dia hanya tertinggal karena usianya yang masih muda. Beri waktu beberapa tahun, dan dia pasti akan mekar seperti bunga yang indah. Petik 2 Saya pikir dia baik-baik saja seperti dia saat ini. Akan lebih baik jika dia bisa lebih muda. Petik 2 Petik 2 Menjauhlah dari kami. Kami tidak bergaul dengan iblis sepertimu. Petik 2 Mendengar diskusi yang datang dari kerumunan, Yuan Wenji menggelengkan kepalanya dan mencibir dengan dingin. Hanya dia yang paling tahu jenis iblis menakutkan apa yang tersembunyi di balik penampilan luarnya yang cantik. Pikirannya melayang kembali ke saat dia diganggu olehnya, entah itu uang sakunya dirampas, dipukuli olehnya, celananya ditarik ke bawah tepat di depan seluruh kelas. Dia masih ingat bagaimana dia berdiri dengan bangga dihadapannya, tertawa jahat seperti iblis sejati. Itu membuatnya jauh lebih tersentak dari mimpi buruknya lebih dari sekali. Di masa lalu, dia tidak berani membalas dendam padanya karena takut posisinya sebagai putri seorang bangsawan, tetapi dengan dukungan klan Wu sekarang, dia tidak lagi memiliki rasa takut. Dia bisa memanfaatkan sepenuhnya cincin duelnya untuk mengembalikan semua yang telah dideritanya di masa lalu kepadanya. Nona kedua cu, kita bertemu satu sama lain lagi, kata Yuan Wenji dengan senyum gembira. Dia sengaja bersembunyi dari Chu Huan Zhao selama bertahun-tahun sambil menjalani pelatihan yang sulit dengan harapan suatu hari akan membalas dendam. Sangat disayangkan bahwa bakatnya yang terbatas telah membatasi pencapaiannya di masa depan. Namun demikian, hasil jeripayahnya harus lebih dari cukup untuk menanganinya. Kamu siapa? Tanya Chu Huan Zhao. Yuan Wenji tersedak sejenak di sana sebelum memerah karena marah. Wanita ini sebenarnya tidak mengingatku lagi. Setelah sering diintimidasi ketika saya masih kecil, dia benar-benar melupakan semua tentang saya. Dia ingin mengatakannya dan membuatnya ingat, tetapi pikiran logisnya akhirnya meyakinkan dia sebaliknya. Dia akan membalas dendam nanti, dan akan berbahaya jika orang lain menangkapnya. Sejujurnya, tidak ada yang akan terjadi bahkan jika dia mengungkapkannya. Chu Huan Zhao telah menindas terlalu banyak orang ketika dia masih muda sehingga dia hampir tidak bisa menghitungnya lagi. Bingung dengan kurangnya tanggapan, Chu Huan Zhao akan menyelidiki kapan suara ayahnya terdengar di telinganya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Memegang cambuk ratapan erat di tangannya, segera setelah pejabat mengumumkan dimulainya duel, dia menjentikan pergelangan tangannya untuk menyerang tubuh Yuan Wenji. Melihat ini, Chu Chuyang mengangguk setuju. Adik perempuannya mungkin kurang dalam berkultivasi, tetapi keterampilannya dengan cambuk ratapan adalah hal yang nyata. Dia telah menggunakannya dengan baik untuk menindas orang lain selama bertahun-tahun, bagaimanapun juga. Namun, Yuan Wenji bersiap untuk serangannya. Dia menghindari cambuk dengan barisan ke samping sebelum dengan cepat menyerang ke depan. Melawan senjata jarak jauh seperti cambuk, keputusan paling bijak baginya adalah melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat. Chu Chuyang telah memperingatkannya tentang hal ini sebelumnya, jadi dia perlahan mundur untuk menjaga jarak di antara mereka sambil menjentikan cambuk untuk memaksa Yuan Wenji tetap menjauh. Di sisi lain, Yuan Wenji mencoba yang terbaik untuk mendekatinya sambil menghindari cambuk. Namun, dia akhirnya terpeleset dan tertabrak di lengannya. ARGH Rasa sakit yang luar biasa membuat Yuan Wendong tersentak ngeri. Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia. Rasanya seperti seseorang telah mengambil obeng untuk memalu tulangnya. Kerumunan di tengah-tengah klan Chu sangat senang melihat bahwa cambuk ratapan melakukan keajaibannya. Selama dia bisa mendapatkan beberapa pukulan lagi, rasa sakit yang begitu banyak seharusnya cukup untuk membuat Yuan Wenji pingsan. Atas peringatan ayahnya, Chu Huan Zhao terus mengibaskan pergelangan tangannya untuk menekan Yuan Wenji. Apa menurutmu aku tidak siap? Namun, Yuan Wenji tiba-tiba mengambil perisai dari belakang punggungnya. Awalnya tidak terlalu besar, tetapi untuk beberapa alasan, tiba-tiba membesar menjadi cukup besar untuk melindungi seluruh tubuhnya. Chu Zhong Tian segera menegakkan punggungnya. Tidak heran mengapa senjata yang diproduksi oleh klan Yuan tiba-tiba meningkat secara drastis. Mereka memang berhasil menemukan runemaster yang tangguh untuk mendukung mereka. Petik 2 Perisai itu tidak diragukan lagi adalah hasil kerja seorang runemaster, yang memiliki kemampuan untuk berkembang dan berkontraksi sesuka hati. Dalam sekejap, meja dihidupkan Chu Huan Zhao. Cambuknya tangguh, tetapi Yuan Wenji dapat dengan mudah melindungi dirinya sendiri dengan perisai. Selangkah demi selangkah, dia perlahan memperpendek jarak di antara mereka, membuatnya tidak berdaya. Qin Wan Ru mencengkeram lengan suaminya dan berkata, sepertinya dia sudah bersiap sebelumnya. Chu Zhong Tian menganggup dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Memang, tidak ada keraguan bahwa ada mata-mata di klan Chu kita sekarang. Mereka mengungkapkan urutan kami kepada musuh, itulah mengapa mereka mampu mengekang kita hingga taraf ini. Mereka bahkan memikirkan cara menangani cambuk ratapan Huan Zhao sebelumnya. Petik 2 Siapa ini? Qin Wan Ru menoleh untuk melihat orang-orang mereka sendiri, tetapi dengan keraguan berlama-lama di matanya, semua orang tampak seperti mata-mata yang mungkin baginya. Kami akan perlahan-lahan memeriksanya begitu kami kembali. Chu Zhong Tian menutup matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Kami ditakdirkan hari ini. Namun, ini juga berfungsi dengan baik. Setidaknya kita tahu ancaman yang mengintai di pihak kita, jadi kita bisa melindunginya di masa depan. Petik 2 Tapi kami membayar harga yang terlalu mahal untuk itu. Qin Wan Ru tahu betapa pentingnya pasar senjata, serta implikasi kehilangannya. Haruskah kita meminta Huan Zhao bertahan lebih lama? Mungkin hanya ada sedikit harapan. Petik 2 Chu Zhong Tian ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti keinginan istrinya. Dia juga tidak ingin kehilangan pasar senjata yang telah didominasi klan Chu selama berabad-abad. Sementara itu, di ring duel, Yuan Wen Ji sudah mendekati Chu Huan Zhao. Kilatan melintas di matanya saat dia tiba-tiba berguling ke depan dan dengan cepat berada dalam jarak yang sangat dekat dengan Chu Huan Zhao. Chu Huan Zhao merasa ngeri. Dia dengan cepat melemparkan tinjunya ke depan sebagai pembalasan, tetapi kultifasinya berada di bawah Yuan Wen Ji, dan tangannya yang lain masih memegang cambuk ratapan. Mengingat kerugian seperti itu, bagaimana dia bisa menahan dirinya untuk melawannya? Yuan Wen Ji meraih tangan kirinya dan pergelangan tangannya terkilir, meninggalkan Chu Huan Zhao menangis ngeri. Khawatir, Chu Zong Tian segera berdiri dan menyatakan, kami mengakui kekalahan ronde ini. Namun, bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Yuan Wen Ji mengumpulkan kekuatannya ke tinjunya, dan menyalurkan akumulasi amarahnya selama bertahun-tahun, dia memukul perutnya dengan keras. Uh! Dengan semburan darah, Chu Huan Zhao dikirim terbang. Chu Zong Tian dengan cepat bergegas maju untuk menangkap putrinya sebelum segera menangani luka-lukanya. Dia tidak punya perhatian untuk peduli tentang apapun lebih dari situasinya. Mereka dari Kelancu dengan cepat berkerumun di sekitar Chu Huan Zhao, meninggalkan Zong Tian tidak ada ruang untuk masuk. Jadi, dia berbalik untuk memelototi Yuan Wen Ji dengan dingin, berkata, kami sudah mengakui kekalahan, jadi mengapa kamu masih berurusan seperti itu? Pukulan ganas. Petik 2 Di bawah nuraninya yang bersalah, Yuan Wen Ji diliputi oleh watak Zong Tian yang memaksakan untuk sesaat dan berakhir dengan gagap. Saat itulah Yuan Wen Dong berdiri untuk berbicara, bagaimana mungkin manusia biasa seperti Anda tahu tentang pertempuran antara para pembudidaya. Hanya ada garis tipis antara kemenangan dan kekalahan dalam pertarungan, dan Wen Ji telah menyaksikan kemegahan mulia Chu First Miss dalam mengalahkan kultifator peringkat ke-6 sebelumnya. Siapa tahu, mungkin memiliki cara lain untuk digunakan dalam situasi saat itu. Siapa yang tahu bahwa Nona Kedua Chu ternyata sangat kurang. Ha, dia benar-benar harus belajar lebih banyak dari kakak perempuannya dan berlatih lebih banyak. Petik 2 Yaun Wen Ji juga dengan cepat membentaknya dan berkata, memang, saya terlalu tenggelam dalam pertarungan sebelumnya sehingga saya tidak mendengar kata-kata Bright Moon Duque. Petik 2 Kamu tidak mendengar kata-kataku. Chu Zong Tian tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia sudah memastikan bahwa putri bungsunya tidak dalam bahaya, jadi dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria yang masih berdiri di atas ring duel. Apakah kamu mengatakan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh kultifator peringkat ke-8 terlalu lembut untuk didengar orang sepertimu? Aura yang menakutkan tiba-tiba membebani ring duel, membuat Yuan Wen Ji menelan ludah dengan ngeri. Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali saat dia mundur selangkah. Apakah menjadi kultifator peringkat ke-8 itu masalah besar bagimu? Wu Wei tiba-tiba muncul tepat di depan Yuan Wen Ji untuk melindunginya. Ini adalah konflik antara junior. Untuk apa orang dewasa sepertimu melakukan ini dan menindas juniornya? Petik 2 Bab 118 Aku belum pernah mendengar permintaan seperti itu sepanjang hidupku. Wu Wei, sepertinya kamu benar-benar meminta pertengkaran di sini. Chu Zong Tian menarik nafas dalam-dalam saat dia mengepalkan tinjunya rat-rat. Kalian berdua harus tenang. Sang Hong juga bergegas untuk berdiri di antara mereka berdua. Fokus hari ini adalah turnamen klan, jadi kalian berdua harus berhenti menjadi pusat perhatian di sini. Bright Moon Duque, izinkan saya mengatakan beberapa kata keadilan di sini. Yuan Wen Ji telah menahan lebih awal, atau putri Anda akan benar-benar dalam bahaya? Petik 2 Berada dalam bahaya, Chu Zong Tian mencibir dengan marah. Dia berani. Sang Hong hanya bisa menepis apa yang dikatakan Chu Zong Tian dan melanjutkan, Patriark Yuan, meskipun Yuan Wen Ji tidak berniat untuk ini, kali ini dia bertindak terlalu jauh. Mengapa kita tidak meminta klan Yuan membayar biaya medis Nona Kedua Chu sebagai kompensasi? Petik 2 Tak perlu dikatakan, Yuan Zheng Chu mengikuti saran Sang Hong dengan senang hati. Tentu saja, itu yang diharapkan. Saya bersedia membayar 10 ribu tael perak untuk pemulihan aman Nona Kedua Chu. Petik 2 Tidak perlu itu. Klan Chu kita setidaknya bisa membayar biaya medis rakyat kita sendiri. Dengan suara dingin, Chu Zong Tian membawa putri bungsunya kembali ke area peristirahatan klan Chu. Dengan Sang Hong berpihak pada klan Yuan, kepala sekolah Jiang mengambil posisi netral, dan Tuan Kotasie memilih sikap ambigu, tidak dapat membantu bahwa Chu Zong Tian berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika konflik pecah. Di tengah kerumunan, Ji Deng Tu menggelengkan kepalanya dan berkata, Chu bodoh, kamu terlalu toleran. Bahkan di mata orang luar, Anda tidak lebih dari seorang pengecut. Mengapa Qin Wan Ru memilih Anda dari semua orang saat itu? Bukankah lebih bagus jika dia memilih saya sebagai gantinya? Dia akan bisa menjalani hidup tanpa beban sekarang. Petik 2 Wu Wei, dan para leluhur dari klan Yuan dan klan Zheng saling pandang dengan Riang. Sepertinya era klan Chu telah berakhir. Si Kun juga memiliki senyuman di wajahnya. Merebut pasar senjata adalah langkah pertama untuk mengungkap klan Chu. Tak lama lagi, Cu Cu Yan akan jatuh ke pelukanku. Tidak tahan dengan situasi, Xie Xiu berbisik lembut, Ayah, apakah kita benar-benar tidak akan mendukung klan Chu? Tentu saja kami akan membantu mereka, kata Xie Yi. Tapi kapan kita harus melakukannya adalah pertanyaan yang perlu direnungkan. Jiang Luofu tidak tertarik dengan perang faksi yang terjadi di depan matanya. Saat ini, dia hanya ingin tahu apa yang akan dilakukan Suan selanjutnya. Dia memiliki bakat kelas yang luar biasa, tapi itu hanya melambangkan potensinya. Dia telah menyianyiakan terlalu banyak waktu di masa mudanya, mengakibatkan dia hanya berada di peringkat ketiga saat ini. Dia tidak memiliki kesempatan sama sekali melawan peringkat kelima Yuan Wendong. Sementara dia telah menasihatinya untuk berhenti menyembunyikan kemampuannya dan mengungkapkan nilainya sendiri, situasi ini jelas tidak cocok baginya untuk melakukannya. Dia terlalu kalah di sini untuk membuktikan dirinya. Dengan wajah Muram, Cu Zongtian baru saja akan memimpin Klan Cu pergi bersamanya ketika suara Yuan Zheng Chu tiba-tiba terdengar, Bright Moon Duque, kita belum menyelesaikan turnamen. Kenapa kamu pergi? Yuan Zheng Chu tidak akan pernah berani berbicara dengan Cu Zongtian dengan cara seperti itu di masa lalu, tetapi dengan dukungan dari Sun Spring Duque dan Gubernur Sang Hong, serta kemenangan yang akan segera terjadi tepat di hadapannya, dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Apa yang bisa bersaing? Jawab Cu Zongtian dengan marah. Semua yang tersisa di Klan Cu adalah sampah, namun Klan Zheng bersikeras agar pertarungan terus berlanjut. Bukankah ini jelas merupakan upaya untuk lebih menurunkan Klan Cu? Apakah saya terlalu toleran selama bertahun-tahun bahkan kentang goreng ini berani memanjat seluruh tubuh saya? Wu Wei terkeke pelan dan berkata, Turnamen harus terus berjalan. Saat ini, skor antara kedua Klan adalah 4 banding 4, jadi kami memerlukan pertandingan terakhir untuk memutuskan alokasi pasar senjata. Petik 2 Sang Hong juga mengangguk setuju. Memang, ini masih seri saat ini. Karena kami telah diundang ke sini untuk menjadi wasit pertandingan, sudah jelas bahwa kami harus memastikan keadilan dalam prosesnya. Jika Klan Cu pergi lebih awal, saya khawatir hal itu akan menyulitkan kami untuk memutuskan alokasi pasar senjata. Petik 2 Dia khawatir jika Klan Cu pergi tanpa berkompetisi di babak final, itu akan menciptakan ruang untuk perselisihan atas hasil turnamen. Klan Cu mungkin memilih untuk mengabaikan hasil, dengan alasan bahwa turnamen tersebut belum selesai saat itu. Pada saat yang sama, dia juga sangat ingin tahu tentang menantu laki-laki Klan Cu yang terkenal. Berdasarkan laporan yang dia terima baru-baru ini, sementara Zuan cenderung bertindak dengan cara yang aneh, dia tampaknya tidak seburuk yang dikatakan reputasinya. Bahkan Jiang Luofu juga angkat bicara. Memang, apapun situasinya, kami harus tetap mengadakan duel terakhir untuk menutup turnamen dengan baik. Petik 2 Dia penasaran dengan apa yang Zuan pilih untuk lakukan di sini. Apakah dia akan terus bersikap rendah hati, atau akankah dia berusaha untuk bangkit dan membuat kagum orang banyak? Sangat disayangkan lawannya harus Yuan Wendong, jadi akan sulit baginya untuk melakukan apapun. Saat dia berbicara, dia melepaskan kakinya dan menyilangkannya lagi dengan cara sebaliknya. Kakinya yang terselubung stalking sekali lagi menjadi pusat perhatian, menarik perhatian hampir semua pria yang hadir. Tentu saja, itu hanya sepasang kaki, bisa dikatakan, tetapi itu tidak menghalangi orang-orang ini untuk berkembang lebih jauh melalui imajinasi mereka yang hidup. Dengan dua lainnya membuat pendirian mereka, si Yee juga mengangguk setuju. Karena ini adalah turnamen Klan, kita harus melihatnya sampai akhir. Bahkan jika Anda ingin mengaku kalah, kita harus mengikuti prosedur yang tepat di sini. Petik 2 Si Yee sedikit khawatir melihat Jiang Luofu yang tiba-tiba menunjukkan dukungan untuk Sang Hong, jadi dia dengan halus mengisyaratkan kepada Cu Zong Tian bahwa mereka bisa mengaku kalah dan mengakhiri segalanya di sini. Si Kun langsung cemas. Jika Clancu mengakui kekalahan begitu saja, bukankah rencananya akan sia-sia? Jadi, dia dengan cepat bergabung dalam percakapan juga, berdasarkan apa yang saya tahu, Tuan Muda Zhu dari Clancu telah setuju untuk bertarung dengan Tuan Muda Yuan untuk menyelesaikan konflik mereka. Terlebih lagi, sepertinya mereka telah membuat kesepakatan seperti itu lebih dari sekali. Petik 2 Wu Qing juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menertawakan Suan juga. Memang, saya dapat memberikan kesaksian tentang itu. Suan telah menantang Yuan Wendong beberapa kali di akademi, mengatakan bahwa dia akan mengajarkan pelajaran terakhir di turnamen klan. Saya telah menantikannya untuk beberapa waktu sekarang. Petik 2 Suan segera melirik Wu Qing. Anda pasti sangat ingin gagal di kelas aritematika saya, ya. Dia memang berniat untuk bertarung habis-habisan dengan Yuan Wendong, tetapi Wu Qing jelas memendam niat jahat dalam pikirannya untuk mengucapkan kata-kata itu. Yuan Wendong juga angkat bicara, memang, Brother Zhu, Anda telah menantang saya beberapa kali, dan saya juga ingin mencoba keterampilan Anda. Karena kita punya waktu sekarang, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2 Mereka yang berasal dari klan Wu dan klan Yuan dengan cepat ikut berkicau. Setiap orang seharusnya sudah mendengar bagaimana Suan menantang Yuan Wendong sebelum turnamen juga dimulai. Bagaimana mungkin dia bisa mundur sekarang, kan? Petik 2 bertarung, bertarung, bertarung. Kerumunan selalu membuat keributan, dan mereka masih menyimpan dendam terhadap Suan karena memamerkan istrinya lebih awal juga. Tak perlu dikatakan dengan siapa mereka akan berpihak di sini. Cu Zong Tian mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Dia merasa kasihan pada Suan. Mereka dengan sengaja memberitahu Suan untuk memprovokasi Yuan Wendong dengan maksud membuatnya mengikat ahli terkuat dari klan Yuan, tetapi sayangnya, kerumunan tidak mengetahuinya, dan mereka tidak dalam posisi yang baik untuk menjelaskannya. Antara, akibatnya, mereka hanya bisa membuat Suan menghadapi serangan balasannya sendiri. Tetap saja, kita tidak bisa menempatkan Suan dalam bahaya begitu saja. Dengan menghela nafas panjang, Cu Zong Tian memilih untuk menyerah. Kami akan mengakui. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Suan dengan cepat memotongnya. Ayah mertua, tidak perlu mengaku kalah. Izinkan saya untuk bertarung di babak ini. Petik 2 Cu Zong Tian tercengang. Dia tidak menyangka Suan ingin bertarung meskipun keadaan saat ini. Di sampingnya, Amara berapi-api Qin Wan Ru terlihat sekali lagi. Dia memelototi Suan dan berkata dengan kasar, apa maksudmu membiarkanmu bertarung di ronde ini? Tidakkah seharusnya Anda mengetahui kemampuan Anda sendiri dengan sebaik-baiknya? Lihat acara apa ini? Ini bukan waktunya bagimu untuk menyombongkan diri. Petik 2 Cu Zong Tian setuju dengan kata-kata istrinya juga, memang. Yuan Wendong membencimu sampai ke intinya. Akan terlalu berbahaya bagimu untuk melawannya di ring duel. Petik 2 Cu Cu Yan berjalan ke sisi Suan dan menasihati, Saya tahu bahwa Anda berharap untuk berkontribusi pada klan Cu, tapi ini bukan waktunya bagi Anda untuk sembrono. Yuan Wendong jelas ingin membalas dendam padamu di ring duel. Anda hanya akan jatuh untuk tipuannya jika Anda pergi sekarang. Anda tidak perlu peduli tentang bagaimana orang lain memandang Anda. Paling tidak, kami semua tahu bahwa Anda melakukan ini untuk klan Cu. Petik 2 Memang, kakak ipar, terlalu berbahaya bagimu untuk naik sekarang. Bahkan Cu Huan Zhao membuka matanya dan berkata dengan lemah untuk membujuknya. Zuan berjongkok di sisi Cu Huan Zhao dan berkata, Awalnya saya baik-baik saja dengan mundur ke sini, tapi klan Yuan telah bertindak terlalu jauh. Mereka dengan kejam memberikan luka yang begitu parah padamu. Itu tidak akan memberi mereka pelajaran. Petik 2 Di sampingnya, Hong Xingying memutar matanya. Apa yang terjadi di benak orang itu? Bahkan di saat seperti ini, dia masih mengumbar mulutnya. Namun, dengan prioritas sebelumnya, dia tidak berani mengutarakan pikirannya dengan keras karena takut dipermalukan sekali lagi. Wajah Cu Huan Zhao memerah setelah mendengar kata-kata itu. Dia mengintip ibunya sebelum buru-buru berkata, Aku tahu kamu peduli padaku, tapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Anda hanya akan mengalami kekalahan tragis di atas sana. Petik 2 Zuan menjawab sambil tersenyum, Apakah kamu lupa bagaimana aku menahan tujuh pukulan ratapanmu tempoh hari? Saya tidak selemah yang anda pikirkan. Petik 2 Kin Wanru tidak tahan lagi. Dia dengan cepat menyela, cukup, cukup. Seorang pria seharusnya tidak membuat janji yang tidak dapat dia penuhi. Petik 2 Tidak mungkin aku akan membiarkanmu merayu putri Bung Suku juga. Saya sudah memperingatkan Huan Zhao di lain waktu, tetapi dia masih terus mendekatinya. Tanpa repot-repot melihat Kin Wanru, dia menatap Cu Zong Tian secara langsung dan berkata, Ayah Mertua, izinkan saya mencobanya. Bahkan jika aku tidak naik, Kelancu pasti akan kalah hari ini. Petik 2 Cu Zong Tian mengerutkan kening. Saya tidak khawatir kalah. Aku khawatir kamu dalam bahaya. Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuan Wendong itu tidak berani membunuhku di depan umum. Paling-paling, dia hanya akan mencoba untuk memotong tangan atau kakiku. Jika itu masalahnya, itu akan memberi Kelancu kami alasan untuk menekan mereka dan menegosiasikan ulang distribusi pangsa pasar. Petik 2 Cu Zong Tian tercengang. Dia tidak berpikir bahwa akan ada jalan keluar seperti itu. Jika klan Yuan benar-benar mencoba untuk menyakiti Zuan, mengingat luka Huan Zhao sebelumnya juga, klan Cu memang akan memiliki klaim untuk menyatakan bahwa klan Yuan merusak turnamen klan yang seharusnya bersahabat dan membantah pembatalannya. Pada saat itu, semuanya akan terbuka untuk negosiasi. Qin Wanru juga terkejut. Selama ini, dia memandang Zuan sebagai pembual yang tidak kompeten. Dia sejujurnya tidak menyukainya dari lubuk hatinya. Namun, ketika dia melihat dia bersikeras pergi ke ring duel untuk memperjuangkan hak negosiasi ulang untuk klan Cu, dia tiba-tiba menemukan dirinya menyesali tindakannya. Apakah saya telah merongrongnya sejauh ini? Yue San dari klan Cu dan yang lainnya juga terkesan dengan kecerdasan dan keberanian Zuan, dan kesan mereka terhadapnya meningkat pesat. Meskipun mengetahui bahwa itu hampir tidak mungkin, dia masih menerobos dengan harapan membuka jalan yang tidak mungkin. Inilah arti keberanian sejati. Hanya Hong Xing Ying yang mencibir dengan dingin sebagai jawaban. Orang itu tidak memiliki kemampuan sama sekali, yang dia miliki hanyalah mulutnya yang tajam. Itu alasan yang dipaksakan. Terlepas dari alasan Zuan datang, Cu Cuyan masih terus menggelengkan kepalanya, berkata, kita bisa mempertimbangkan langkah itu jika itu terjadi pada kesempatan lain, tapi Yuan Wendong membencimu sampai ke inti sekarang. Dia tidak akan mencoba melukai Anda dengan parah. Sepertinya dia bertujuan untuk melumpuhkanmu untuk selamanya. Petik 2. Zuan mengangkat bahu dengan senyum pahit, aku sudah lumpuh sebanyak yang aku bisa. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Petik 2. Cu Cuyan terkejut dengan ucapan itu. Memang tidak banyak yang bisa melumpuhkan Zuan karena dia bukan seorang kultifator. Selain itu, di bawahnya juga. Mengingat kejadian malam itu, kulitnya yang cerah dengan cepat diwarnai kemerahan. Apakah kalian semua sudah mengambil keputusan atau belum? Zuan, apakah kamu laki-laki? Apakah Anda berencana untuk mundur di saat-saat terakhir? Jika Anda mau, tentu. Yang harus Anda lakukan adalah mengakui bahwa Anda bukan laki-laki dan meminta maaf kepada saya di depan umum. Aku akan dengan murah hati memaafkanmu atas pelanggaranmu terhadapku kalau begitu. Kata Yuan Wendong dengan suara arogan. Jika kamu begitu putus asa untuk ditampar mukaku, itu benar jika aku memberikan apa yang kamu inginkan, kan? Memanfaatkan kesempatan yang dibawa oleh klancu saat mereka dalam keadaan linglung, Zuan melompat ke ring duel. Sepertinya kamu masih punya nyali. Mata Yuan Wendong berbinar. Khawatir Zuan akan mundur, dia dengan cepat melompat ke ring duel. Gerakannya jauh lebih keren dari Zuan. Kamu ingin menamparku? Ayo, cobalah yang terbaik untuk menamparku kalau begitu. Petik 2 Saat dia berbicara, tiba-tiba terdengar suara, pah, yang renyah, dan telinganya mulai berdenging. Itu semua terjadi begitu cepat sehingga dia mendapati dirinya tidak dapat memproses apa yang baru saja terjadi. Zuan melihat tangannya sendiri sebelum menggelengkan kepalanya dengan sedih. Saya belum pernah mendengar permintaan seburuk itu sepanjang hidup saya. Namun, karena Anda benar-benar memohon kepada saya, saya rasa saya tidak punya pilihan selain memberikan apa yang Anda inginkan. Petik 2 Bab 119, tidak ada yang bisa mengalahkan saya dalam BGM saya. Apa yang baru saja terjadi? Kerumunan masih bersorak beberapa saat yang lalu ketika semuanya tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang membelalak tak percaya. Sang Hong, Jiang Luofu, Cie Yi, dan pembangkit tenaga listrik lainnya sedang mengobrol dengan riang satu sama lain. Orang-orang dari klan Wu, klan Zheng, dan klan Yuan menatap Cuzong Tian dengan gembira, menunggunya untuk dipermalukan. Si Kun merasa diyakinkan setelah melihat Zuan naik ke ring duel, dan dia baru saja akan menyesap air. Semuanya membeku di tempatnya saat ini. Bisa jadi mataku mempermainkanku? Tetapi apakah Zuan baru saja menamparkan Yuan Wendong? Bagaimana mungkin? Reaksi pertama setiap orang adalah mereka melihat sesuatu. Yuan Wendong adalah seorang kultifator peringkat kelima yang terkenal, di mana Zuan adalah seorang yang terkenal tidak berguna yang bahkan lebih lemah dari manusia normal. Semua orang menggosok mata mereka dengan kebingungan sebelum memeriksa ulang dengan rekan-rekan di samping mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak melihat sesuatu, dan keributan besar pun terjadi. Bagaimana dia melakukannya? Mereka dari klan Chu, setelah melihat Zuan melompat ke ring duel, bersiap untuk bergegas menghentikannya. Namun, pemandangan yang terjadi membuat mereka semua tercengang juga. Chu Zong Tian bertukar tatapan dengan Qin Wan Ru, dan tubuh Chu Chu Yan bergidik. Mata mereka dipenuhi dengan ketidaktahuan. Hanya orang di atas tandu, Chu Huan Zhao, yang mulai bertepuk tangan dengan gembira. Kerja bagus, kakak ipar. Aiyo gelombang. Gerakannya secara tidak sengaja menarik lukanya, menyebabkan dia mengerang kesakitan. Yuan Wendong benar-benar tercengang. Kepalanya masih linglung karena dampak serangan itu. Jika bukan karena rasa sakit yang menyengat di pipinya, dia masih akan mencoba mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Aku tertabrak sampah itu. Kemarahan segera menyembur ke kepalanya. Anda telah berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 1024 rage. Dia telah membayangkan skenario yang tak terhitung jumlahnya tentang bagaimana dia harus menyiksa Zuan sebaik mungkin untuk melampiaskan amarahnya tanpa mengungkapkan niat membunuhnya. Dia juga berpikir tentang bagaimana dia harus bereaksi jika orang-orang dari klan Cu turun tangan dan menghentikannya. Namun, ini adalah skenario yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya, tidak sekalipun. Wajahnya benar-benar ditampar oleh sampah, tepat di hadapan semua tokoh terkenal di kota. Saya akan membunuh kamu. Wajah Yuan Wendong yang relatif ramah-tamah segera berubah dari kemarahan saat dia mulai menyerang ke arah Zuan. Tunggu. Zuan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Sudah terlambat untuk meminta belas kasihan sekarang. Meludah Yuan Wendong dengan marah. Terlepas dari kata-katanya, dia masih terhenti. Dia sedang berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan kembali harga dirinya. Aku harus membuat orang ini berlutut di depanku, memohon dengan putus asa untuk belas kasihan dengan air mata berlinang. Tidak, itu masih belum cukup. Zuan menyisir rambutnya dengan tangan dan mengusapnya ke belakang. Saya terlalu terburu-buru untuk naik ke atas ring sehingga saya lupa memainkan musik pembuka saya yang disiapkan secara khusus. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengeluarkan kerang dari jubahnya, dan melodi yang penuh gairah mulai dimainkan di atas ring duel. Yuan Wendong. Si Kun. Wu King. Chu Chu Yan. Semua siswa dari kelas langit segera tahu apa yang sedang terjadi, setelah menyaksikannya sendiri belum lama ini selama kelas aritmatika mereka. Namun, kerumunan lainnya bingung dengan pergantian peristiwa ini, yang menyebabkan diskusi yang sengit. Ada apa dengan melodi ini? Mengapa jantung saya mulai berdebar hanya dengan mendengarkannya? Petik 2. Saya merasakan gairah mengalir melalui pembuluh darah saya. Di mana penjahatnya, aku akan membunuh mereka semua dan menyelamatkan dunia. Petik 2. Si E Daoyun sudah lama duduk diam di kursinya sekarang. Dia tidak terlalu suka berkelahi, jadi duel yang terjadi hanya membuatnya mengantuk. Namun, begitu melodi dimainkan, tubuhnya langsung tersentak tegak. Keheranan memenuhi matanya. Gong, Sang, Jiao, Wei, Yu, Satu. Hem, nada ini tidak sesuai dengan skala musik. Ada begitu banyak catatan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Petik 2. Orang itu selalu pamer. Si E Siu juga terpesona, meskipun tidak mungkin dia mengatakannya dengan lantang. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya, dan dia menoleh ke Si E Daoyun dan bertanya, Kak, kamu juga pandai musik, kan? Mengapa Anda tidak membuat musik pembuka untuk saya juga? Petik 2. Si E Daoyun menggelengkan kepalanya dan menjawab, ada yang aneh dengan melodi ini. Saya rasa itu diproduksi oleh musisi master terkemuka di dunia. Saya khawatir saya tidak dapat menghasilkan melodi dengan level yang sama seperti ini. Petik 2. Si E Siu tercengang. Apakah Zuan itu berbakat dalam musik? Dia menyesal mengucapkan kata-kata itu dengan segera, karena dia melihat mata Si E Daoyun berbinar. Ini melodi yang dibuat oleh Zuan. Aku pikir begitu. Zuan pernah memainkannya sekali di kelas, dan saya belum pernah mendengarnya di tempat lain sebelumnya. Si E Siu ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk berterus terang. Ada banyak orang di Akademi Bright Moon yang tahu tentang ini, jadi jika Si E Daoyun benar-benar ingin memeriksanya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya darinya. Orang ini sepertinya orang yang menarik. Si E Daoyun melihat siluet di ring duel dengan rasa ingin tahu di matanya. Jiang Luofu juga melihat ke arah Zuan, tapi matanya lebih terfokus pada kerang di tangannya. Itu sepertinya milik pribadi Sang Liu Yu. Dia benar-benar memberikan miliknya sendiri padanya. Huff. Dan Anda berani mengklaim bahwa Anda berdua tidak berhubungan satu sama lain. Apa gunanya mengadakan pertunjukan seperti itu? Apakah kamu tidak merasa malu? Petik 2. Sementara itu, wajah Yuan Wendong menjadi gelap seperti arang. Dia tidak mengira Zuan memintanya berhenti untuk melakukan ini. Apa yang Anda tahu? Ini adalah ritual. Zuan membuka tangannya sedikit, mengingatkan pada Buddha yang memeluk masa. Dalam BGM saya, saya tidak terkalahkan. Kamu akan segera tahu bahwa semua kejenakaanmu ini sama sekali tidak berguna. Yang dilakukannya hanyalah membuatmu terlihat seperti badut. Yuan Wendong mencoba yang terbaik untuk mengejek Zuan untuk mendapatkan kembali kehormatannya, tetapi entah bagaimana, dia merasa bahwa kahliannya dalam aspek ini kurang dibandingkan dengan yang terakhir. Entah bagaimana, dia merasa bahwa dia masih diunggulkan, dan itu hanya membuatnya semakin marah. Anda telah berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 400 rage. Zuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu di mana kamu menemukan keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini bahkan setelah aku ditampar. Apakah kamu tidak merasa malu? Petik 2. Yuan Wendong hampir tersedak. Dia menatap Zuan dan mengamuk, Saya hanya ceroboh sebelumnya. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan menyerang saya begitu saja. Sekarang penjagaku sudah habis, tidak mungkin kamu memiliki kesempatan melawanku lagi. Petik 2. Anda berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 511 rage. Kata-kata itu memicu serangkaian ejekan dari kerumunan. Untuk kultifator peringkat kelima dipukul oleh yang tidak berguna, pasti sesuatu seperti ini tidak bisa beralasan hanya dengan kecerobohan lagi, kan? Yuan Wendong hanya menutup mata terhadap reaksi kerumunan. Snow telah memberitahunya bahwa meskipun Zuan adalah kultifator peringkat ketiga, kecakapan bertarungnya lebih tinggi dari yang terlihat. Jadi, dia tidak terlalu terkejut bahwa Zuan benar-benar berhasil menyerangnya dalam serangan mendadak. Namun, semuanya berbeda sekarang. Dia telah mengambil perhatiannya untuk berjaga-jaga terhadap Zuan, jadi bagaimana Zuan bisa menyakitinya lagi? Huff! Tunggu saja sampai aku mendapatkan dia. Aku akan menjentikan tangannya dulu. Nyaris saat pikiran-pikiran ini muncul di benaknya, pah keras lainnya terdengar. Yuan Wendong terhuyung-huyung lemah, hampir jatuh. Namun rasa sakit menyengat lainnya menyerang pipinya. Apa yang baru saja terjadi? Yuan Wendong bingung. Yang dia lihat hanyalah kabur sebelumnya. Hanya ada sesaat di mana dia kehilangan pandangan dari Zuan, dan di saat berikutnya, dia dipukul sekali lagi di pipinya. Bagaimana ini mungkin? Yuan Wendong bukan satu-satunya yang meragukan masalah ini. Kerumunan juga sama bingungnya. Sang Hong menyipitkan matanya. Berbeda dengan yang lain, dia melihat semuanya dengan jelas dengan mata tajam yang dia miliki sebagai kultifator peringkat ke-8. Zuan telah menggunakan keterampilan gerakan aneh untuk mendekati Yuan Wendong. Gerakannya terlalu cepat sehingga yang terakhir tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Sikun juga mengerutkan kening dalam-dalam. Dia berbalik untuk mengarahkan tatapan tajam pada Snow saat dia bertanya, apa yang terjadi? Tidak ada dalam laporan Anda yang menyatakan bahwa dia memiliki keterampilan bergerak sekali berini. Petik 2. Salju juga sama bingungnya. Aku juga tidak tahu tentang itu. Dia tidak menggunakannya terakhir kali aku bentrok dengannya. Petik 2. Tak berguna. Sikun mengutuk dengan dingin sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke ring duel. Mata Snow memerah saat dia menggigit bibirnya. Meskipun dia marah dan sedih, dia menahan lidahnya karena dia tahu bahwa dia tidak dalam posisi untuk mengatakan apa-apa lagi. Jiang Luofu juga tersenyum setuju. Jika saya tahu bahwa dia memiliki kartu truf seperti itu, saya tidak akan terlalu khawatir tanpa alasan. Namun, orang-orang yang paling terkejut tidak lain adalah mereka dari Kelancu. Qin Wanru menarik tangan suaminya saat dia bertanya, Suamiku, apakah mataku mempermainkanku? Cu Zongtian tidak kalah kaget darinya. Dia menjawab dengan senyum pahit, bagaimana mungkin kedua mata kita bisa gagal pada saat yang bersamaan. Dilihat dari denyutan Ki Zuan, tampaknya dia adalah pembudidaya peringkat ketiga. Namun, bagaimana pembudidaya peringkat ketiga bisa bergerak begitu cepat? Ternyata, Zuan telah menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya selama ini. Siapa yang mengira bahwa dia telah berhasil berkultivasi secara diam-diam ke tingkat ini? Cu Zongtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Ayah, keterampilan bergerak apa yang dia gunakan? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Petik 2 Cu Zongtian menggelengkan kepalanya dan menjawab, Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang yang paling bahagia tentang pergantian peristiwa saat ini tidak lain adalah Cu Huan Zhao. Dia melihat sosok yang sedang berduel dalam kegembiraan. Kaka iparku sebenarnya sekuat ini. Huff, dia benar-benar membohongiku sekian lama. Saya perlahan-lahan akan menyelesaikan skor dengan Anda nanti. Apakah ini standar siswa kelas Sky di Bright Moon Academy? Cih, Petik 2 Apa peringkat kelima dan keajaiban? Bahkan orang normal pun bisa menamparnya dengan mudah. Saya pikir bahkan saya lebih kuat dari dia. Apakah mereka berdua bekerja sama untuk membuat pertunjukan di hadapan kita? Sebagian besar dari kerumunan tidak memiliki mata yang tajam, jadi mereka tidak dapat melihat inti dari gerakan Suan. Mereka hanya berpikir bahwa Yuan Wendong, meskipun menjadi kultifator peringkat kelima, tidak menarik bebannya dan ditampar oleh lawannya dengan cara yang konyol. Mendengar diskusi dari kerumunan, mata Yuan Wendong memerah. Ini, beraninya dia mempermalukanku seperti itu. Anda telah berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 1024 rage. Dia merasa marah dan malu, tetapi lebih dari itu, dia juga terkejut. Dia tidak melihat bagaimana Suan bergerak sebelumnya, dan ketidakmampuannya untuk memahami apa yang terjadi mengganggu kemampuannya untuk berpikir jernih. Kamu bodoh. Apakah kemampuan elemental Anda hanya untuk pertunjukan? Ada yang aneh dengan skill gerakan Suan, jadi jangan lawan dia secara langsung. Suara Wu Wei terdengar di telinganya. Mata Yuan Wendong berbinar. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan kemampuan elemennya karena dia berasumsi bahwa kultifator peringkat kelima seperti dia akan dapat mengekang kultifator peringkat ketiga dengan mudah. Selain itu, dia khawatir bahwa dia akan secara tidak sengaja mengakhiri pertempuran terlalu cepat dengan meninggalkan Suan yang terluka parah. Jadi, dia tanpa sadar berpikir bahwa dia harus bertarung perlahan dengan Suan untuk menyiksanya. Namun, setelah ditampar dua kali, dia tidak peduli lagi. Dia merasa bahwa dia harus mencabik-cabik Suan menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan amarahnya. Kamu benar-benar membuatku marah. Yuan Wendong meludah saat dia mulai mundur ke sudut ring duel, perlahan menciptakan jarak di antara mereka berdua. Kemudian, dia perlahan mengangkat tangannya saat dia memulai monolog jahat standar, harus kuakui, skill gerakanmu lebih hebat dari yang kuduga. Namun, sebelum kekuatan absolut, itu semua tidak ada artinya. Petik 2 Saat dia berbicara, pedang dan pedang dari kerumunan di dekat ring duel mulai bergetar, seolah-olah ada semacam kekuatan yang memanggil mereka. Terkejut, kerumunan dengan cepat memegang senjata mereka erat-erat agar tidak terbang menjauh. Hanya orang-orang dari klan Yuan yang siap dan membiarkan pedang mereka dibawa ke ring duel. Pedang dengan cepat berkumpul di sekitar Yuan Wendong, melayang di depannya. Tip mereka semua mengarah ke satu arah, menuju Suan. Apakah ini kehebatan seorang pembudidaya peringkat kelima? Wow, pasukan pedang terbang ini terlalu hebat. Petik 2 Lihat, bagaimana mungkin pembudidaya peringkat kelima seperti Yuan Wendong mungkin kalah dari sampah itu dari klan Chu. Petik 2 Qin Wanru sangat gelisah. Kenapa Suan tidak menggunakan skill gerakannya dengan benar untuk mendekati Yuan Wendong dan mengekangnya? Semua hal yang bisa dia lakukan, dia menunggu dalam diam sampai Yuan Wendong membuat jarak di antara mereka. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Tidak peduli seberapa cepat skill pergerakannya, bagaimana dia bisa menghindari semuanya? Petik 2 Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa marah. Dia tidak pamer. Anda berhasil menguasai Qin Wanru untuk plus 567 rage. Bab 120, tuanku, era telah berubah. Chu Zong Tian menghibur, ku rasa Zuan hanya kurang pengalaman bertempur, jadi jangan terlalu kasar padanya. Penampilannya sebelumnya sudah menjadi kejutan yang tak terduga bagi kami. Petik 2 Qin Wanru masih tidak bisa menahan untuk tidak berkomentar, memang benar bahwa saya tidak memiliki harapan apapun padanya di awal, tapi saya juga tidak berharap dia memiliki skill pergerakan yang hebat. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu, bukan sepenuhnya mustahil baginya untuk meraih kemenangan. Namun, dia menggunakannya hanya untuk mempermalukan Yuan Wendong. Dia bahkan memiliki waktu luang untuk memainkan BGM atau semacamnya. Di waktu yang terbuang percuma, Yuan Wendong akhirnya serius dalam duel tersebut. Bagaimana mungkin saya tidak marah pada ini? Petik 2 Dalam pandangannya, jika Zuan menggunakan skill gerakannya untuk membuat Yuan Wendong lengah dan menyerang bagian vitalnya, mungkin, dia mungkin sudah menang sekarang. Namun, yang dia lakukan hanyalah menamparkan yang terakhir dua kali. Sementara itu memang merusak prestis sekelan Yuan, tindakannya juga membuat Yuan Wendong gusar. Setelah pembudidaya peringkat kelima menjadi serius, tidak mungkin untuk menjembatani perbedaan hanya dengan keterampilan gerakan. Turnamen ini sangat penting bagi Kelancu. Jika Zuan mengaku kalah sejak awal, dia tidak akan merasa begitu frustrasi. Namun, dia ditunjukkan secerca harapan di sini sebelum dipaksa untuk menyaksikan secerca harapan menyelinap mereka. Perasaan menjadi begitu dekat namun begitu jauh lebih dari cukup untuk membuatnya gila. Chuzong Tian menghela nafas dalam-dalam dan berkata, dia masih muda. Dia akan belajar setelah kejadian ini. Saat ini, kita harus bersiap untuk turun tangan, atau dia mungkin akan mati di bawah pedang Yuan Wendong. Chuhuan Zhao tidak bisa membantu tetapi berbicara, ayah, ibu, mengapa kalian berdua kurang percaya pada saudara ipar? Saya yakin dia akan mampu melakukannya. Petik 2 Saat itulah Hong Xingying akhirnya menemukan kesempatan sempurna untuk membuat karyanya diketahui. Nona kedua, setiap perbedaan peringkat mewakili jarak yang sangat besar antara para pembudidaya. Jika pembudidaya peringkat kelima bisa dikalahkan semudah itu, Yuan Wendong tidak akan dianggap sebagai keajaiban dan ahli di kota Bright Moon kami. Petik 2 Dia berpikir bahwa dia setia kepada klancu, tetapi antara melihat klancu kalah dalam turnamen dan Chuhuan mendapatkan poin kemenangan, dia lebih suka melihat yang pertama terjadi. Dia tidak tahan dengan gagasan Chuhuan membuat nama untuk dirinya sendiri, dan lebih buruk lagi, dia kalah di pertandingan pertama juga. Di atas semua itu, dia bahkan sangat mengejek Chuhuan sebelumnya, menganggapnya tidak berguna. Di seluruh dunia, tidak akan ada orang yang tahan dengan tamparan wajah yang begitu parah. Senyum Chuhuan Zhao menegang. Dia mungkin tidak suka berkultivasi, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pengetahuan dasar seperti itu. Huff, kakak iparku pasti bisa melakukannya. Benarkan, kakak. Petik 2 Suaranya terdengar kurang percaya diri, sehingga dia harus berpaling kepada kakak perempuannya untuk menegaskan keyakinannya. Mungkin, jawab cucuyan santai sambil menatap tajam ke sosok di ring duel sambil merenung. Saat ini, dalam duel, Yuan Wendong dikelilingi oleh pedang dan pedang, dan itu memberinya kepercayaan diri yang besar. Chuhuan, harus kuakui bahwa skill gerakanmu memang mengejutkanku. Jika Anda telah memukul saya dengan semua yang Anda miliki sejak awal, Anda mungkin hanya memiliki kesempatan. Namun, Anda tidak menangkap peluang Anda dengan baik, dan disinilah semuanya turun. Petik 2 Sekarang dia memiliki kepastian tambahan, Yuan Wendong tidak terlalu ingin mengakhiri pertempuran lagi. Dia ingin memainkan permainan mengejar kucing dan tikus, berharap melihat penampilan Zuan yang penuh penyesalan dan putus asa. Zuan menatapnya dengan intrik saat dia berkata, Aku akan bersikap lunak kepadamu jika aku segera mengalahkanmu. Jika saya tidak mengembalikan apa yang Anda lakukan kepada Huan Zhao sebelumnya, bagaimana saya bisa melampiaskan amarahnya? Petik 2 Di bawah ring duel, Chuhuan Zhao sangat gembira. Dia menarik-narik pakaian orang tuanya dan berkata, Lihat, lihat. Saya tahu kakak ipar punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Petik 2 Tapi Chuh Zong Tian dan Qin Wan Ru mengerutkan kening. Mereka merasa Zuan menganggap enteng segalanya di sini. Tetapi sekali lagi, mengingat bahwa dia membela putri mereka, mereka juga tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Dia pikir dia siapa. Hong Xing Ying berpikir bahwa Zuan akan kehilangan kedua juga meskipun sudah menikah dengan yang pertama, dan itu membuat rasa irinya menjadi tidak terkendali. Jika dia bisa mengalahkan kultifator peringkat 5, saya akan makan meja ini di sini. Chuhuan Zhao bahkan tidak repot-repot bereaksi terhadap Hong Xing Ying. Kembali ke ring duel, Yuan Wendong sangat marah dengan apa yang baru saja dia dengar. Hahaha. Jadi, Anda bersikap lunak pada saya karena Anda ingin membalas dendam untuk saudara ipar Anda. Hahaha. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar selama bertahun-tahun ini. Petik 2 Anda berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 666 rage. Bahkan lelucon sekaliber seperti itu sudah dianggap paling lucu bagimu. Kata Zuan dengan heran. Sepertinya pengalaman duniawi Tuan Muda Yuan benar-benar dangkal. Yuan Wendong. Anda berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 250 rage. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa yang ada di benak Zuan hingga bisa bercanda di saat seperti ini. Dia khawatir dia mungkin akan marah sampai muncrat darah jika dia terus mendengarkan kata-kata Zuan, jadi dia langsung ke intinya. Aku tidak mau berbicara omong kosong denganmu. Aku akan menunjukkan kepadamu kehebatan seorang kultifator peringkat 5, serta perbedaan di antara kami berdua. Petik 2 Dengan lambayan tangannya, pedang dan pedang melayang segera menghujani Zuan. Ada ekspresi kegilaan dan kebencian di mata Yuan Wendong saat dia berkata, Sakit, bukan. Menangislah semau kamu sekarang, karena kamu akan mati berikutnya. Petik 2 Memang benar bahwa skill gerakan Zuan sangat kuat, mampu membuatnya lengah. Namun, seluruh cincin duel dipenuhi dengan pedang dan pedang sekarang, memungkinkan Yuan Wendong untuk melancarkan serangan omnidireksional ke Zuan. Tidak peduli di mana Zuan menghindar, pada akhirnya dia masih akan diserang. Kakaipar, hati-hati. Terkejut, tubuh Chu Huan Zhao melompat ke atas, tetapi rasa sakit itu perlahan-lahan meringis kembali ke tandu. Chu Zong Tian dan Chu Chu Yan juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka siap untuk melompat dan menyelamatkan Zuan kapan saja. Si Kun, bagaimanapun, mengerutkan kening melihat pemandangan itu. Bukankah Yuan Wendong terlalu terburu-buru di sini? Jelas bahwa Chu Zong Tian akan melompat dan menyelamatkan Zuan jika dia sampai sejauh ini. Jika demikian, mereka mungkin tidak dapat melukai Zuan seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Di ring duel, Zuan tanpa tergesa-gesa berteriak, ping-ping kecil gelombang. Cheng Shu Ping telah menunggu di sisi ring duel selama ini. Dia melempar perisai berbentuk aneh. Melihat Zuan memasang perisai di depannya, Yuan Wendong mencibir. Saya masih bertanya-tanya kartu truf apa yang Anda miliki, tetapi yang Anda miliki hanyalah perisai di depan Anda. Bagaimana dengan sisi Anda dan saat itu? Kemampuan saya adalah mengontrol semua logam. Aku bisa dengan mudah membuat pedang terbang itu menghindari perisaimu untuk menyerangmu. Namun, ini juga baik-baik saja. Dengan ini, klan Chu akan cenderung tidak bergerak. Dengan seringai dingin, dia mengalihkan perhatiannya di antara pedang dan memisahkannya menjadi banyak gelombang, dua untuk menyerang dari samping, satu untuk menyerang dari belakang, dan satu untuk menyerang dari atas. Namun, saat itulah dia melihat Zuan mengambil sepotong logam dari tengah perisai, mengosongkannya. Akibatnya, perisai itu berbentuk U. Perisai itu apaan? Anda hanya mengolok-olok saya. Yuan Wendong berpikir bahwa Zuan sedang bermain-main atau sedang mengingatkan klan Chu untuk campur tangan dan menyelamatkannya. Jadi, dia dengan cepat mempercepat kecepatan pedangnya. Ah, apa yang sedang terjadi? Mengapa pedang saya tidak mengindahkan perintah saya lagi? Yuan Wendong kaget. Dia mencoba untuk menghendaki pedang dan pedang untuk bergerak, tetapi mereka semua gemetar di udara saat kekuatan lain mencoba untuk merebut kendali atas senjatanya. Kemudian, tiba-tiba, pedang dan pedang itu terbang ke arah yang sama, menuju perisai Zuan. Mereka menempel erat padanya, dan tidak peduli bagaimana Yuan Wendong mencoba mengendalikan mereka, mereka tidak akan bergerak sama sekali. I ini, bagaimana ini mungkin? Penonton dikejutkan dengan pergantian acara. Yuan Wendong merasa ngeri. Dia menatap Zuan, yang kepalanya akhirnya mengintip dari perisai sekarang, dan bertanya dengan tidak percaya, B bagaimana kamu bisa melakukannya? Zuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Tuanku, era telah berubah. Sejak dia melihat kemampuan Yuan Wendong untuk mengendalikan pedang di akademi, dia telah memikirkan cara untuk menangani langkah ini. Lagi pula, bukanlah hal yang mudah untuk menghindari banyak pedang sekaligus, dan dia juga tidak memiliki api hitam yang merusak milik PM Yanman. Selain itu, bahkan jika dia bisa menghindarinya, dia juga tidak akan melakukannya. Yuan Wendong akan dengan tenang mengayunkan pedang ke arahnya saat dia dengan panik berlarian seperti tikus. Dia tidak akan tahan untuk itu. Saya tidak membutuhkan keterampilan saya untuk bekerja, saya hanya ingin mereka keren. Pikiran pertama Zuan adalah menggunakan magnet, tetapi daya tarik magnet alami terlalu lemah. Akan sulit baginya untuk mengalahkan kendali seorang pembudidaya elemen logam, atau semua pembudidaya elemen logam akan dianggap tidak relevan sekarang. Namun, beruntung Zuan berdiri di atas pundak raksasa. Dia telah mewarisi ribuan tahun pengetahuan umat manusia, yang membawa perhatiannya pada elektromagnet. Elektromagnet memiliki potensi untuk menjadi sangat kuat, seperti yang disaksikan oleh bagaimana mereka mampu meningkatkan mobil dan sejenisnya dalam penggunaan industri. Prinsip-prinsipnya juga cukup sederhana, dan tidak sulit untuk mempraktikannya. Yang harus dilakukan Zuan hanyalah menghubungi salah satu rune master di Kelancu, dan dia bisa dengan mudah melihatnya. Apa yang menimbulkan masalah yang lebih besar adalah aliran listrik karena dunia ini tidak memiliki generator. Tapi sebagai gantinya, ada hal lain yang dimiliki dunia ini, pembudidaya elemen petir. Menggunakan formasi khusus, tidak terlalu sulit untuk menyetor listrik ke sesuatu dalam waktu singkat. Zuan punya banyak uang, jadi dia bisa dengan mudah menyelesaikan semua ini. Pekerjaan itu cukup sederhana, tidak membutuhkan banyak skill sama sekali, jadi rune master bisa menyelesaikannya dengan mudah. Faktanya, dia berpikir itu sangat sepele sehingga dia bahkan tidak repot-repot melaporkannya ke Cu Zongtian. Dia mengira Zuan hanya membuat mainan untuk dimainkan. Dia tidak tahu apa itu elektromagnet, serta medan gaya magnet luar biasa yang bisa dibuatnya saat diaktifkan. Saat itulah mereka yang berada di kerumunan akhirnya pulih dari linglung mereka. Mereka mencoba untuk melihat lebih dekat pada perisai berbentuk aneh di perisai Zuan untuk mencari tahu apa itu. Apakah itu senjata rahasia yang dibuat oleh Kelancu? Yah, itulah yang diharapkan. Kelancu memiliki sejarah ratusan tahun dalam pandai besi, jadi bagaimana mungkin Klan Yuan bisa bersaing dengan mereka? Petik 2 Cu Zongtian benar-benar seekor rubah tua yang cerdik. Dia masih bertindak seolah-olah penghancuran sungai roh akan menyebabkan kualitas senjatanya jatuh di bawah Klan Yuan, tapi sepertinya dia berencana untuk membuktikan keunggulan mereka melawan Klan Yuan selama turnamen Klan. Petik 2 Melihat tatapan dalam Sang Hong dan yang lainnya diarahkan ke arahnya, Cu Zongtian tercengang. Apa itu di tangan Zuan? Saya juga tidak tahu. Kembali ke ring duel, Yuan Wendong benar-benar merasa ingin pingsan. Semua yang terjadi hari ini telah melampaui pemahamannya. Melihat wajah tersenyum di depannya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Berapa banyak lagi kartu truf yang disiapkan orang itu untuk berurusan denganku? Merasakan melemahnya keberanian Yuan Wendong, para leluhur dari Klan Wu dan Klan Yuan dengan cepat mengiriminya transmisi Ki untuk menasihatinya. Kamu bodoh. Senjata yang diciptakan oleh Klan Cu itu mungkin bisa menangani pedang terbangmu, tapi ukurannya yang besar membuatnya mustahil untuk digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Petik 2 Berhenti mengendalikan pedang terbangmu dan bertarung dengannya secara langsung. Lindungi diri Anda dengan Ki pedang Anda. Tidak peduli seberapa kuat skill gerakan Zuan, masih ada perbedaan besar antara kalian berdua dalam hal kekuatan. Dia tidak mungkin menyakitimu. Petik 2 Setelah mendengarkan petunjuk dari mereka berdua, semangat juang Yuan Wendong dengan cepat kembali padanya. Memang, Zuan mungkin telah menyiapkan semua jenis mainan di sini, tetapi perbedaan antara kultivasi kita bukanlah sesuatu yang bisa dia jembatani dengan mudah. Bahkan jika saya tidak menggunakan kemampuan elemental saya, kultivasi saya sendiri sudah cukup untuk menghancurkannya. Yuan Wendong segera tenang setelah memikirkan semuanya. Dia memandang Zuan dan berkata dengan dingin, Zuan, senjata misteriusmu benar-benar membuatku lengah. Namun, itulah dasar dari kelancu, bukan kamu. Seperti yang saya katakan terakhir kali, ada batasan seberapa jauh Anda bisa memanfaatkan kekuatan orang lain. Pada akhirnya, yang paling penting adalah kekuatanmu sendiri. Petik 2 Setelah berkali-kali kalah di ring duel ini, dia sangat ingin mengembalikan reputasinya yang hancur. Dia mencabut pedang dari pinggangnya dan mengayunkannya dengan santai. Permukaannya dengan cepat dijiwai dengan lapisan pedang kisemi transparan. Pemandangan ini memukau penonton yang hadir di daerah tersebut. Seperti yang diharapkan dari pembudidaya peringkat kelima. Kontrolnya atas kipedang luar biasa. Ini, pada gilirannya, membawa kredibilitas pada apa yang dikatakan Yuan Wendong. Memang benar mainan yang dibawa Zuan sangat menarik, tapi itu tidak cukup untuk memenangkan pertarungan. Setelah Yuan Wendong pulih dari dampak awal, pertempuran akan tetap menjadi miliknya.